Suriel Dewa Arak 59 Titipan Berdarah Citar! Citar! Bunyi lucutan cambuk mengiringi gemeretaknya roda kereta yang menggelas jalan tanah berdebu, semakin menambah tidak nyamannya suasana di persada. Siang itu matahari memancarkan sinarnya dengan garang. Sementara, di angkasa tidak tampak awan sedikit pun. Ketidaknyamanan itu semakin lengkap dengan hembusan angin panas yang membawa debu. Tapi, semua itu seperti tidak dirasakan oleh orang-orang yang berada di sebuah kereta sederhana. Seekor kuda berbulu coklat keputih-putihan te sok-sok menariknya. Cepatlah sedikit, Ki! Aku khawatir mereka telah mengetahui kepergianku, dan sekarang tengah menyusul seruan itu berasal dan dalam kereta. Nada suaranya yang lembut menunjukkan kalau pemiliknya seorang wanita. Jangan khawatir, nih. Aku yakin dengan si botak, kudaku, mereka tidak akan berhasil menyusul kita jawab kusir kereta yang diajak bicara oleh wanita itu. Terasa jelas keyakinan yang kuat dalam suaranya. Dia adalah seorang kakek berkulit kemarahan. Syukurlah kalau begitu, Ki, timpal wanita di dalam kereta. A. Maaf, mungkin aku terlalu menyusahkanmu. Tapi, kepada siapa lagi aku harus meminta tolong kalau bukan kepadamu. Kemohon jangankah sebut-sebut lagi hal itu, nih. Asal kau tahu saja, untukmu, tidak ada yang berat suasana hening ketika kakek berkulit kemarahan menghentikan ucapannya, dan wanita yang berada di dalam kereta tidak menyambutinya. Hingga yang terdengar hanya langkah kaki kuda dan derak roda kereta menggelas tanah. Sekarang kereta itu mulai melalui jalan kecil yang berkelok-kelok. Di bagian kanan jalan membentang dinding batu. Sedangkan jurang terjal yang tak tampak dasarnya menganga di sebelah kirinya. Perjalanan kereta itu menjadi elambat. Dan kakek berkulit kemarahan harus lebih memusatkan perhatiannya. Lengah sedikit saja, keretanya akan terperosok ke dalam jurang. Mendadak wajah kakek berkulit kemarahan berubah. Telinganya menangkap bunyi bergemuruh. Secepat kilat kepalanya didongakan ke arah dinding tebing yang hampir tegak lurus di sebelah kanannya. Seketika itu pula sepasang metu kakek itu membelalak lebar. Dilihatnya, beberapa tombak di depannya tampak menggelinding batu-batu besar dan kecil. Kakek berkulit kemarahan tahu kalau perjalanannya diteruskan batu-batu itu akan menghantam kereptanya. Maka tanpa menunggu lebih lama, kakek itu menarik tali kekang. Hingga, dengan diri-ringkikan keras kuda itu menghentikan ayunan langkahnya. Rupanya, keributan itu didengar wanita yang berada di dalam kereta. Sesaat kemudian. Apa yang terjadi, Ki sebelum kakek berkulit kemarahan sempat memberikan jawaban, dari atas tebing berlompatan sosok-sosok tubuh. Kemudian dengan mantap sosok-sosok itu mendarat beberapa tombak di depan kereta. Wajah dan sikap mereka terlihat kasar. Sekali pandang, kakek berkulit kemarahan dapat menduga kalau orang-orang kasar yang berjumlah 10 orang itu tidak bermaksud baik. Karena itu, dia segera bertindak cepat. Cepat lari, Nini Andi Ningsih. Biar ku coba untuk menghadang mereka seru kakek berkulit kemarahan. Hih dengan sebuah jejakan kaki, kakek berkulit kemarahan melesat ke depan dan bersalto sekali di udara. Kemudian, mendarat di tanah dengan mantap. Gerakan itu membuktikan kalau kakek berkulit kemarahan bukan orang sembarangan. Bertepatan dengan mendaratnya kedua kaki kakek itu, tirai yang membatasi bagian dalam kereta dengan kursi-kusir terkuak. Sekejap kemudian, dari dalam kereta melesat sesosok bayangan hijau. Di udara, sosok bayangan ini berjungkir balik. Dan, jelik. Tanpa menimbulkan bunyi berarti, sosok bayangan hijau itu mendaratkan kedua kakinya di tanah. Tepat di sebelah kakek berkulit kemarahan. Kita hadapi mereka bersama es ama, ki ucap sosok bayangan hijau mantap dan penuh keyakinan. Dia ternyata seorang wanita yang berwajah cantik jelita. Rambutnya yang hitam dan tebal digelung ke atas. Sedangkan tubuh rampingnya dibungkus pakaian hijau, membuat kecantikannya semakin menyolok. Kau? Ah! Mengapa ini kau lakukan, Nini Andi Ningsih? Cepat kabur! Percayalah, tidak ada gunanya melakukan perlawanan ujar kakek berkulit kemarahan tanpa menyembunyikan kecemasan dalam suaranya. Aku tidak takut, ki tandas wanita berpakaian hijau tegas. Aku lebih suka mati, daripada melarikan diri seperti anjing hendak dipukul lalu, tanpa merasa takut sedikitpun. Pandangannya diedarkan ke arah sosok-sosok yang berdiri sekitar dua tombak di hadapannya dan kakek berkulit kemarahan. Hahaha! Luar bayas ah! Betapa gagahnya! Kalian dengar ucapannya. Hebat! Dia benar-benar seekor kuda liar seru salah seorang penghadang Andi Ningsih dan kakek berkulit kemarahan. Sosok itu terlihat paling angker. Tubuhnya tinggi besar dan berotot laksana seekor banteng. Kumis, jenggot, dan cambang bau lebat menghiasi wajahnya. Hingga penampilannya kelihatan sangat menakutkan. Sambil berseru demikian, lelaki tinggi besar itu menoleh ke belakang ingin melihat tanggapan rekan-rekannya. Kami dengar, Ken, sambut seorang yang berwajah codet, seraya merayapi sekujur tubuh Andi Ningsih dengan sorot metuk kurang ajar. Tapi kami yakin, dia akan berhenti meringkik bila kau telah berhasil menjinakannya. Hahaha seketika, semua lelaki kasar itu tertawa bergelak. Tak terkecuali lelaki tinggi besar dan Lelaki berwajah codet. Nada tawa mereka menyeratkan kekurang ajaran. Wajah kakek berkulit kemarahan dan Andi Ningsih merah padam. Hanya saja, kalau wajah kusir itu menyeratkan kekhawatiran, Andi Ningsih tampak marah bukan main. Mereka teahu maksud ucapan lelaki berwajah codet. Tiba-tiba, serat. Sinar terang langsung berkilau ketika kakek berkulit kemarahan mencabut pedang yang terselip di pinggangnya. Lari, nini Andi Ningsih. Selamatkan dirimu. Biar aku yang menghadang mereka belum juga gema ucapannya lenyap, kakek berkulit kemarahan telah melesat menerjang para penghadangnya. Pedang di tangannya dikelebatkan se-e cara mendatar. Tampaknya kusir yang berjiwa gagah berani ini hendak memberi kesempatan pada Andi Ningsih untuk melarikan diri. Buktinya, serangan yang dilancarkan tidak ditujukan pada salah seorang lawannya. Tapi karena lelaki tinggi besar berada paling depan, maka serangan kakek berkulit kemarahan mengancamnya lebih dulu. Hohoho. Jangan harap dapat lolos dari tangan tali paksa. Hih lelaki tinggi besar yang ternyata bernama tali paksa menjejakan kaki. Tubuhnya melayang ke atas melewati kepala kakek berkulit kemarahan. Lalu, bersalto beberapa kali dan mendarat di hadapan Andi Ningsih yang masih berdiri di tempatnya. Bereskan tua bangka itu, anak-anak. Aku akan mengurus kuda liar ini seru tali paksa, penuhi bawah. Tanpa menunggu perintah dua kali, sembilan orang anak buah tali paksa mengeluarkan es menjata masing-masing. Dengan diawali teriakan-teriakan keras membahana, mereka menerjang kusir kereta Andi Ningsih. Pada saat itu, kakek berkulit kemarahan sebenarnya sudah bersiap membalikan tubuh untuk menyerang tali paksa yang telah berada di belakangnya. Tapi, serbuan anak buah tali paksa membuat kakek itu mengurungkan maksudnya. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawanya, kecuali menyambut serbuan mereka. Tindakan itulah yang dilakukan kusir kereta itu. Pertarungan pun tak dapat dihilangkan lagi. Hahaha tali paksa tergelak melihat kakek berkulit kemarahan di keroyok anak buahnya. Biarkan kakek itu berurusan dengan mereka. Sekarang mari selesaikan urusan kita, kuda liar. Hahaha keparat gerama diningsi dengan raut wajah membesi. Wanita itu marah bukan main mendengar kata-kata yang bernada kurang ajar itu. Kemudian, hiya asraya mengeluarkan teriakan melengking nyaring, andining simulai melancarkan eserangan. Wanita berpakaian hijau itu melompat menerjang. Dan di saat tubuhnya berada di udara, kaki kanannya cepat dikibaskan. Gerakan itu dilakukannya sambil membalikan tubuh. Hus! Gelombang hembusan angin keras bertiup seiring mengibasnya kaki wanita berpakaian hijau itu. Bukti kalau serangan itu mengandung tenaga dalam kuat. Namun, tali paksa bukan orang bodoh. Dia tahu serangan itu amat berbahaya. Sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa akan tumbang bila terkena kibasan kaki mungil berkulit halus itu. Maka, dia tidak berani bertindak gegabah. Tanpa membuang-buang waktu, lelaki tinggi besar itu melompat mundur. Dengan sendirinya serangan andining si kandas. Kakinya menghantam tempat kosong karena tali paksa sudah tidak berada di tempatnya lagi. Hei tali paksa berseru kaget ketika melihat serangan susulan andining si. Wanita berpakaian hijau itu mampu melancarkan serangan yang sama hanya dengan totokan ujung jari kakinya di tanah. Jelas, andining si memiliki kepandayan yang tidak bisa diremahkan. Kali ini, tali paksa terpaksa bertindak nikat. Di papakinya serangan andining si dengan melakukan gerakan serupa. Wut, duk, bunyi keras terdengar ketika dua kaki yang sama-sama dialiri tenaga dalam berbenturan. Sesaat kemudian tubuh keduanya terpental balik ke belakang. Jelig. Hampir pada Sesaat yang bersamaan, andining si dan tali paksa hinggap di tanah. Tapi, andining si lebih beruntung daripada alawannya. Wanita itu mampu mendarat dengan mantap. Sedangkan tali paksa agak terhuyung-huyung. Keparat seruan geram yang keluar dan mulut tali paksa menandakan kemarahan tengah melanda hatinya. Memang, lelaki tinggi besar itu marah bukan main. Dia kalah dalam bentrokan tadi. Tenaga dalam lawan ternyata lebih tinggi dari dugaannya. Seketika itu pula keinginannya untuk bertindak tidak senonoh terhadapan dining si pupus. Yang ada di hatinya sekarang ingin memberi hajaran pada wanita berpakaian hijau itu atas rasa malu yang dideritanya. Singgak. Bunyi nyaring yang mengiris gendang telinga terdegenar ketika tali paksa menghunus pedangnya. Tapi, lelaki tinggi besar ini tidak segera mengirimkan serangan. Keluarkan senjatamu, wanita liar seru tali paksa karena merasa malu menghadapi seorang wanita dengan senjata andalan di tangan. Tanpa banyak bicara, Andi Ningsih meloloskan cambuk yang membelit pinggangnya. Inilah senjata andalannya. Wanita itu menggunakannya bukan karena mematuhi seruan tali paksa. Tapi karena tahu kalau lelaki tinggi besar itu merupakan lawan yang tangguh. Sangatlah berbahaya menghadapi tali paksa hanya dengan bersenjatakan tangan kosong. Sekarang terimalah kematianmu, wanita liar. Hiyaa tali paksa mengawali serangannya dengan sebuah tusukan lurus ke arah leher yang dilakukannya sambil melompat. Tangan kanannya yang menggenggam pedang dijulurkan lurus ke depan. Andi Ningsih tentu saja tidak menginginkan lehernya ditembus senjata lawan. Maka, wanita itu bertindak cepat. Cambuknya segera diluncurkan. Wut! Laksana seekor ul-artebang, ujung cambuk meluncur ke arah tali paksa. Karena jangkauan senjata Andi Ningsih lebih jauh, maka sebelum ujung pedang tali paksa mencapai sasaran, cambuk Andi Ningsih akan lebih dulu melecutnya. Tali paksa rupanya sudah memperhitungkan hal itu. Karena itu, dipapakinya serangan Andi Ningsih dengan sarung pedang. Sedangkan serangannya terus dilanjutkan. Trak! Ujung cambuk terpental balik ketika membentur sarung pedang tali paksa. Sedangkan pedang LLaki tinggi besar itu terus meluncur menuju leher Andi Ningsih. Andi Ningsih menyadari akan bahaya besar yang tengah mengancam keselamatannya. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk melakukan tangkisan. Maka, buru-buru wanita itu membanting tubuhnya ke kiri dan bergulingan di tanah. Usaha penyelamatan yang dilakukan wanita berpakaian hijau itu memang tidak sia-sia. Serangan tali paksa hanya mengenai tempat kosong. Tali paksa menggertakan gigi melihat lawannya berhasil melarikan diri. Rasa penasaran dan geram semakin bergelora di dalam dadanya. Maka begitu berhasil memperbaiki kedudukan, serangan susulannya segera dikirimkan. Tentu saja Andi Ningsih tidak berdiam diri. Wanita itu memberikan es embutan hangat. Hingga, pertarungan pun kembali berlangsung. Seru dan menarik jalannya pertarungan antara tali paksa dan Andi Ningsih. Kedua belah pihak memiliki kepandayan yang hampir setingkat. Memang, Andi Ningsih lebih hunggul dalam ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalem. Tapi, tetap saja bukan hal yang mudah untuk mengalahkan tali paksa. Lelaki tinggi besar itu mampu memberikan perlawanan sengit. Berbeda dengan pertarungan antara Andi Ningsih dan tali paksa, pertempuran kakek berkulit kemerahan dengan anak buah tali paksa berlangsung tidak seimbang. Betapapun kakek berkulit kemerahan melakukan perlawanan mati-matian, tapi karena jumlah lawan terlalu banyak, dia terdesak hebat. Kalau saja rombongan tali paksa tidak melakukan pengeroyokan, belum tentu kakek berkulit kemerahan itu dapat dikalahkan. Tapi karena mereka menyerang dengan kerom mengepung, kusir kereta itu dengan mudah dapat didesak. Pertarungan baru berlangsung beberapa gebrakan, kakek berkulit kemerahan sudah tidak mampu menyerang lagi. Yang dapat dilakukannya hanya bertahan, mengelak dan menangkis. Itu pun dengan susah payah. Tapi meskipun nyawanya terancam, kakek itu masih sempat memikirkan keselamatan Andi Ningsih. Nini Andi Ningsih. Cepat lari. Selamatkan dirimu. Cepat. Jangan hiraukan lawanmu. Akaha kakek berkulit kemerahan itu memekik kesakitan ketika ujung pedang lawan menyerempet pinggangnya. Cairan merah kental mengalir dari bagian yang terluka. Kecemasannya akan nasib Andi Ningsih membuatnya agak lengah, sehingga serangan lawan mengenai sasaran. Dan, belum sempat kakek itu berbuat sesuatu, batang tombak pengeroyok lainnya melayang ke arah bahunya dua buj. Akaha telak dan keras sekali serangan itu mendarat pada sasarannya, sehingga kusir kereta yang sial itu terhuyung-huyung seraya menjeret kesakitan. Di saat kakek berkulit kemerahan itu tengah terhuyung-huyung, golok lawan elainnya meluncur deras ke arah perut. Disusul dengan ayunan gada berdui yang mengincar punggungnya. Dan, Cap Buk Huh kakek berkulit kemerahan mengeluh tertahan. Tubuhnya terhuyung ke depan dan ke belakang. Sedangkan sepasang matanya membelalak lebar. Tampaknya, kakek itu tengah meregang nyawa. Darah mengalir deras dari mulut, hidung, dan telinganya. Saat itulah lelaki berwajah codet membabatkan pedangnya secara mendatar ke arah leher. Cap Kepala kakek yang malang itu langsung terpisah dari badan. Dia tewas tanpa sempat merintih lagi. Bagai karung basah, tubuhnya ambruk ke tanah. Sedangkan kepalanya menggelinding jatuh ke lurang. Ki jeritan tertahan terlompat dari bibir mungilan diningsih. Memang, wanita itu sempat melihat nasib buruk yang menimpa kusir kereptanya. Kenyataan itu membuat perhatian diningsih lerpecah. Dan kesempatan ini tidak disiasiakan tali paksa. Segera dikirimkannya tendangan miring ke arah dada. Wut! Deru angin keras yang mengawali tibanya serangan itu menyadarkan and diningsih akan bahaya maut yang tengah mengancamnya. Serangan itu meluncur demikian cepat. Apalagi dilakukan dalam jarak dekat. Sementara perhatian and diningsih masih tercurah pada nasib kakek berkulit kemerahan. And diningsih langsung gugup. Meskipun demikian, wanita itu masih mampu melakukan tindakan penyelamatan terakhir. Tubuhnya dilempar ke belakang dengan kero menjejakan kaki. Buk! Akaha and diningsih memekik tertahan ketika kaki tali paksa menghantam paha kanannya. Agaknya, usaha penyelamatan yang dilakukan wanita berpakaian hijau itu agak terlambat. Akibatnya, bersamaan dengan keluarnya pekikan itu tubuh and diningsih melayang deras ke belakang dan jatuh di tanah. Tentu itu saja tali paksa tidak mau menyianyakan kesempatan baik itu. Buru-buru dikejarnya and diningsih dan dihujaninya dengan serangan-serangan. Hingga, wanita itu harus susah payah menyelamatkan nyawanya. Sebab, sebelah kakinya lumpuh. Hingga akhirnya and diningsih terpojok. Dan, tuk! Tubuh and diningsih langsung ambruk ketika tali paksa berhasil menyarankan totokan. Kini wanita berpakaian hijau itu tergulai lemas tak berdaya. Hahaha tali paksa tertawa memandang tubuh yang tergolek di bawah kakinya. Kemudian, pandangannya dialihkan ke arah anak buahnya yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertarungan. Lihat, anak-anak. Kuda liar ini telah lumpuh. Sekarang aku akan menjinakannya. Tapi, jangan khawatir. Aku akan menyisakannya untuk kalian. Horos rempak terdengar teriakan gembira sembilan orang lelaki kasar itu. Sudah terbayang di benaknya, bet apa mereka akan menggeluti tubuh mulusan diningsih. Hidup, kakang tali paksa teriak lelaki berwajah codet seraya mengangkat kepalan tangan kanannya ke hetas. Hidup sambut yang lainnya tak kalah keras. Tali paksa tersenyum lebar. Kau dengar, kuda liar. Kau tahu apa yang akan kami lakukan. Kami akan memperkosamu sampai kau mati kelelahan tandas lelaki tinggi besar itu tanpa mengenal rasa kasihan. Wajahan diningsih yang memang sudah pucat kini tampak semakin pias. Ku mohon jangan lakukan itu, tali paksa. Lebih baik kau bunuh aku ucap wanita itu dengan suara bergetar karena rasa teakut yang melanda. Hahaha tawa tali paksa semakin terdengar keras mendengar permintaan andiningsih. Orang kasar seperti dia mana mau mengabulkan permintaan itu baginya, rintih kepedihan calon korbannya menambah besar gelorannya. Masih dengan tawa bergelak, tali paksa mulai membuka pakaiannya. Jelas, lelaki tinggi besar itu bermaksud memperkosa andiningsih di tempat itu juga. Keberadaan anak buahnya yang sudah pasti akan menyaksikan perbuatannya, tidak membuatnya malu. Memang, tali paksa sudah tidak mempunyai rasa malu. Yang ada di benaknya adalah menyalurkan hasratnya secepat mungkin. Jangan. Jangan lakukan itu. Ku mohon. Bunuh saja aku teriakan diningsih dengan cems dan kalap. Tarikan wajahnya menyiratkan rasa takut yang amar sangat. Tanggapan tali paksa adalah tubrukan pada tubuh andiningsih, yang tergolek tanpa daya di tanah. Dengan beringas dan kasar, diciuminya wajah andiningsih. Tali paksa sedikit pun tidak mempedulikan rintihan andiningsih. Dalam cekaman rasa takut dan kengerian yang menggelegak, tanpa sadar air mati andiningsih menetes. Padahal, meskipun ia ancam maut wanita berpakaian hijau itu tidak pernah menangis. Tapi sekarang keadaannya lain. Semua kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh lelaki berwajah codet dan dialapan orang rekannya. Sepasang meti mereka hampir tidak pernah berkedip, sedangkan jakun mereka turun naik. Beberapa kali, dengan susah payah mereka menelan air liur melihat pimpinan mereka menggeluti andiningsih dengan buas. Sampai akhirnya, AKHAA bertepatan dengan keluarnya pekihkan dari mulutan andiningsih, terdengar suara tangisan bayi. Keras dan nyaring. Tangisan itu berasal dari dalam kereta dengan senyum puas tersungging di bibir, tali paksa menggunakan pakaiannya. Sekali lagi ditatapnya tubuhan diningsih yang tergolek lemas di tanah dengan air mati berurai. Siapa yang ingin mencicipi kuda liar ini? Silakan maju. Aku akan menghabisi nyawa bayi syalan itu tanpa diperintah dua kali, sembilan lelaki kasar yang sejak tadi sudah menunggu-nunggu kesempatan itu segera meluruk ke arahan diningsih. Kelakuan mereka tak ubahnya gerombolan serigala lapar yang menemukan seekor anak domba gemuk. Tapi tali paksa tidak menyaksikan kejadian itu. Lelaki tinggi besar itu menghampiri kereta. Tujuannya satu, membunuh bayi di dalam kereta. Sementara itu kuda coklat yang menjadi saksi semua kejadian di tempat itu tetap berdiam diri di tempatnya. Jelas, dia tidak merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di hadapannya. Bahkan, ketika tali paksa lewat di depannya dia tetap tidak bergeming. Juga ketika lelaki tinggi besar itu tiba di samping kiri kereta. Berak. Dinding samping kiri kereta hancur berantakan ketika tangan tali paksa menghantamnya. Kepingan-kepingan kayu berhamburan. Sebagian mengenai tubuh bayi yang tergolek di dalam peraduan kecil. Akibatnya, tangis bayi itu terdengar semakin keras. Tapi, hati tali paksa sedikit pun tidak tersentuh mendengar tangis mahluk Allah yang belum mengenal dosa itu. Dengan sorot metu bengis, dicabutnya pedang yang tadi sudah disarungkan. Lalu, diayunkan ke arah leher si bayi. Wut! Tap! Tali paksa berseru kaget ketika merasakan ayunan pedangnya terhenti di udara. Sebagai orang yang berpengalaman, dia segera tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Maka buru-buru kepalanya menengadah. Ternyata batang pedangnya telah dibelit sebuah sabuk berwarna ungu. Secepat kilat tali paksa membalikan tubuh. Dalam jarak dua tombak darinya, berdiri seorang pemuda tampan berpakaian ungu. Rambutnya yang putih keperakan melambai-lambai tertiup angin. Rupanya, pemuda inilah yang telah menggagalkan rencananya. Tangan kanan pemuda berambut putih keperakan itu menggenggang ujung sabuk yang lain. Manusia berhati iblis maki pemuda berambut putih keperakan yang tidak lain Arya Buwana, yang lebih dikenal berjuluk Dewa Arak. Arya kemudian menarik sabuknya secara tiba-tiba. Memang, pemuda itu hanya mengerahkan sebagian tenaganya. Tapi, Dewa Arak berhasil membuat pedang lelaki tinggi besar itu terlepas. Tidak hanya itu tindakan yang dilakukan Dewa Arak. Begitu berhasil melepaskan senjatat tali paksa, Arya melepaskan pedang itu dari belitan sabuknya. Lalu dengan gerakan sederhana, Dewa Arak meluncurkan ujung sabuknya ke arah tali paksa. Cetar! Huh! Tubuh tali paksa terlipat ke depan ketika ujung sabuk melecut dadanya dengan telak. Seketika itu pula rasa sesak melanda dadanya. Kejadiannya berlangsung demikian cepat dan tidak terduga-duga. Sehingga lelaki tinggi besar itu tidak sempat berbuat apa-apa. Dan lagi-lagi sebelum tali paksa sempat berbuat sesuatu, sabuk yang bagaikan hidup itu telah membelit betisnya. Karuan saja lelaki tinggi besar ini kelebahkan. Meskipun dadanya masih terasa sesak, segera dilakukannya upaya untuk membebaskan diri. Tangan kanannya diulurkan menangkap ujung sabuk Dewa Arak. Untuk kesekian kalinya tali paksa menemui kegagalan. Sebelum tangannya berhasil menjangkau sasaran, Dewa Arak telah lebih dulu menyentakan sabuknya. A-a-a tali paksa menjerit ketika meras akan tubuhnya melayang. Sedangkan Dewa Arak tanpa membuang-buang waktu melesat ke arah kereta. Hanya dengan sekali lesatan dia telah berada di dekat peraduan bayi itu. Kemudian, dengan hati-hati kedua tangannya diulurkan. Ajaib! Begitu kedua tangan Arya menyentuh tubuhnya, tangis bayi itu langsung terhenti. Agaknya, nalurinya membisikkan kalau dirinya telah berada di tempat yang aman. Malah ketika Dewa Arak menggendongnya dengan tangan kiri, bayi itu tersenyum manis. Tanpa sadar Arya ikut pula tersenyum. Tapi Dewa Arak tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam alun kegembiraan bersama bayi itu. Masih ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang itu adalah Andi Ningsih, yang tengah mendapat perlakuan tak senonoh dari anak buah tali paksa. Diadab! Orang-orang seperti kalian tidak pantas dibiarkan hidup sambil berkata demikian, Dewa Arak melesat ke arah tempat Andi Ningsih. Wanita itu tengah dikerubuti lelaki berwajah codet dan rekan-rekannya. Meskipun berdasarkan undian dan lelaki berwajah codet yang mendapat giliran lebih dulu, rekan-rekannya tidak mau ketinggalan. Mereka ikut mencicipi, walau hanya mencium atau meremas-remas bagian yang tidak dinikmati lelaki berwajah codet. Di saat tubuhnya telah berada di dekat kerumunan orang-orang kasar itu, Dewa Arak segera mengibaskan tangan kanannya. Kelihatannya sembarangan saja gerakan itu dilakukan. Tapi akibatnya sungguh luar biasa. Dari kibasan tangan itu, muncul deruan angin dasyat yang membuat tubuh anak buah tali paksa terlempar seperti daun-daun kering ditiup angin. Untungnya, meskipun tengah dilanda kemarahan hebat, Dewa Arak hanya mengerahkan pukulan jarak jauh yang tidak melukai lawan. Sebab, di situ ada anginingsi. Kalau tidak, mungkin sembilan orang itu telah tewas dalam keadaan menyedihkan. Jeligok. Begitu berhasil mendaratkan kedua kakinya di tanah, Dewa Arak melemparkan kain yang diambil dari kereta untuk menutupi tubuh anginingsi. Meskipun demikian, sempat dilihatnya bercak-bercak darah di tanah dekat bagian bawah tubuh wanita itu. Kenyataan itu membuat wajah Dewa Arak merah padam. Giginya bergemel etuk. Semua karena perasaan geram yang melanda. Pemuda berambut putih keperakan itu tahu wanita berpakaian hijau itu telah diperkosa teapi. Siapa yang memperkosanya bukankah sembilan orang itu belum sempat melakukannya. Pakaian mereka masih melekat di tubuh. Yang sudah setengah telanjang hanya lelaki berwajah codet. Namun Dewa Arak tidak perlu menunggu terlalu lama. Pertanyaan itu segera terjawab. Monyet-monyet goblok. Serbu pemuda keparat itu. Bunuh dia seru tali paksa seraya meluruk ke arah Dewa Arak. Lelaki tinggi besar itu telah menggenggam senjata andalannya. Rupanya saat Dewa Arak sibuk menolong Andi Ningsih, tali paksa mengambil senjatanya. Setelah lebih dulu berhasil mematahkan kekuatan yang membuat tubuhnya meluncur. Tanpa diperintah dua kali, rombongan orang kasar itu meluruk ke arah Dewa Arak dengan es senjata terhunus. Hujan senjata tidak dapat dilakukan lagi. Tapi Dewa Arak tetap bersikap tenang. Pemuda itu berdiri tegak di tempatnya dengan tangan kiri memondong bayi. Tak terlihat tanda-tanda pemuda berambut putih keperakan itu akan melakukan tindakan, baik mengelak maupun menangkis. Baru ketika es serangan-serangan menyambar dekat, Dewa Arak bertindak. Dengan es atu tangan, dihadapinya serbuan para pengeroyuknya. Pemuda itu mengeluarkan ilmu warisan ayahnya, delapan cara menaklukkan harimau dan sepasang tangan penakluk naga. Sebenarnya ilmu-ilmu itu memerlukan dua tangan. Tapi bagi orang yang memiliki tingkat kepandayan es seperti Dewa Arak, bukan hal yang sulit menerapkan ilmu-ilmu itu dengan sebelah tangan. Rombongan orang kasar itu meluruk ke arah Dewa Arak dengan senjata terhunus. Tapi Dewa Arak bersikap tenang. Pemuda itu berdiri tegak di tempatnya dengan tangan kiri memondong bayi. Baru ketika serangan-serangan menyambar dekat, Dewa Arak bertindak. Dengan satu tangan, dihadapinya serbuan para pengeroyuknya. Dewa Arak memulai perlawanannya dengan mengelak. Cepat laksana bayangan tubuhnya berkelebatan di antara sambaran senjata lawan. Tali paksa dan anak buahnya heran bercampur kaget melihat gerakan lawan. Padahal, mereka telah merasa yakin pemuda berambut putih keperakan itu tidak mampu meloloskan diri. Tapi, dugaan itu ternyata meleset. Selama tiga jurus Dewa Arak hanya mengelak. Baru pada jurus keempat, pemuda itu mulai unjuk gigi. Itu terjadi ketika lawan-lawannya meluruk ke arahnya dengan kelebatan senjata masing-masing. Seng, Wung, Wutk. Bunyir Yuh rendah mengiringi luncuran senjata yang tergenggam di tangan tali paksa dan sembilan anak buahnya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Dewa Arak tidak menghindar. Pemuda itu berdiri tegak dengan bayi tergendong di tangan kirinya. Dan ketika serangan-serangan itu menyambar dekat, tangan kanannya digerakkan. Cepat bukan main, sehingga teangan itu tampak berubah menjadi puluhan. Trak, trak, buk, des. A-a-a-ha-a kejadian itu berlangsung demikian cepat. Bahkan mungkin hanya dalam sekejap mata. Tau-tau tubuh gerombolan orang kasar itu berpentalan ke belakang sambil mengeluarkan jeritan menyayat hati. Beruk. Terdengar bunyi berdebok keras susul-menyusul ketika tubuh-tubuh itu berjatuhan di tanah. Sesaat mereka menggelepar sebelum akhirnya diam untuk selama-lamanya. Mati. Hanya tali paksa yang eselamat dari maut. Itu terjadi secara kebetulan. Karena serangan lelaki tinggi besar itu meluncur belakangan. Meskipun demikian, tali paksa tidak tahu apa yang terjadi dengan anak buahnya. Yang diketahuinya, tubuh mereka melayang ke belakang dan jatuh di tanah. Agaknya, gerakan dewa arak terlalu cepat untuk diikuti meti mereka. Tali paksa tampak terkejut bukan main melihat kematian anak buahnya. Dengan metu, terbelalak, ditatapnya mayat-mayat itu. Perasaan sedih, amrah, dan tidak percaya bergolak di dalam dada lelaki tinggi besar itu tiga tali paksa tidak tahu kalau dengan kecepatan gerak yang mengagumkan, dewa arak menangkis serangan-serangan yang meluncur ke arahnya. Lalu, dengan secepat itu pula melancarkan serangan balasan. Sebagian besar mengenai bagian dada mereka. Hanya beberapa gelintir yang menghantam perut meskipun dewa arak hanya mengerahkan sebagian kecil tenaga dalamnya, tetap saja membuat bagian dalam tubuh anak buah tali paksa wancur. Akibatnya, seperti yang mereka alami. Tewas. Karena tali paksa berdiam diri, dengan sendirinya pertarungan terhenti. Dewa arak tidak mau mempergunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Ditunggunya hingga lawan sadar dari terkesimanya. Penantian di dewa arak tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebentar kemudian tali paksa telah sadar. Dan seiring dengan itu, perasaan dendam berkobar di dalam dadanya. Keparat Jahanam. Kucincang tubuhmu, anjing kecil. Hiyaat belum lagi emateriakan itu lenyap, tali paksa telah melompat menerjang dewa arak. Pedang yang tergenggam di tangannya diputar di depan dada. Kemudian SA telah jarak antara mereka telah dekat. Pedang itu ditusukan ke arah leher dewa arak tapi, dewa arak yang sudah dapat mengukur tingkat kemampuan lawan tidak bergeming dari tempatnya. Bahkan, tangan kanannya diulurkan untuk mencengkeram batang pedang lawan. Krek! Ah tali paksa menjerit kaget melihat pedangnya berhasil dicengkeram. Sepasang matanya membelalak lebar. Tangan pemuda berambut putih keperakan itu tidak terluka es edikit pun. Tidak salahkah penglihatannya benarkah orang semuda ini telah mempunyai kepandayan yang demikian tinggi. Tali paksa tidak mau membiarkan dirinya terlibat pertanyaan yang tak terjawab. Buru-buru pedangnya ditarik. Dia bermaksud melepaskan senjata itu dari cengkeraman, sekaligus memutuskan tangan lawan. Untuk yang kesekian kalinya tali paksa terkejut. Jangankan menarik pedangnya dan memutuskan teangan, senjata itu bergeming pun tidak. Seakan pedang itu bukan dicengkeram jari-jari tangan manusia, melainkan catok baja. Di saat tali paksa tengah bersih tegang, Dewa Arak menekuk jari-jari tangannya. Tak. Batang pedang tali paksa patah menjadi dua bagian. Akibatnya, tubuh lelaki tinggi besar itu terjengkang ke belakang terbawa tenaga tarikannya sendiri. Saat itulah, Dewa Arak mengibaskan tangan yang masih mencengkeram patahan batang pedang tali paksa. Singa. Cap. A-a-ah lolong menyayat hati dikeluarkan tali paksa ketika patahan pedang menancap di dahinya. Seketika itu pula nyawanya melayang ke alam baka. Ha-ha-ha Dewa Arak menghembuskan napas berat. Ada rasa tidak nyaman merayapi hatinya. Tapi bagaimana lagi kalau dibiarkan hidup, mereka akan mencelakakan banyak orang. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan tindakan mereka. Mendadak. Cep. He-h Dewa Arak menoleh begitu mendengar jeritan tertahan. Betapa terkejutnya pemuda itu melihat Andi Ningsih rebah telentang dengan pedang menancap di perut hingga tembus ke punggung. Hih dengan se-e kali lesatan, Dewa Arak telah berada di dekat Andi Ningsih, yang telah mengenakan pakaiannya. Meski banyak yang koyak, tapi cukup untuk menutupi sebagian besar tubuhnya. Dengan penuh rasa iba, Dewa Arak berjongkok di depan Andi Ningsih. Sekali lihat saja, pemuda berambut putih keperakan itu tahu kalau menancapnya pedang itu merupakan tindakan Andi Ningsih. Jelas, wanita berpakaian hijau itu hendak membunuh diri. Dewa Arak tahu apa sebabnya. Meskipun dalam hati tidak setuju, pemuda itu tidak dapat menyalahkan tindakan Andi Ningsih. Aku mohon, selamatkan bayi itu. B, berikan pada saudagar Jayengkerta Cunderaka di desa bonggol. Katakan padanya, bayi itu anak kandungnya. Jangan berikan pada siapapun. Apalagi, pada orang-orang perguruan macan kumbang, sampai di sini Andi Ningsih menghentikan ucapannya. Keadaannya yang sudah payah menyulitkannya untuk berbicara. Apalagi, darah terus merembes keluar dari luka lebar di perutnya. Dewa Arak bukan orang bodoh. Di Ateahu, keadaan Andi Ningsih amat gawat. Luka-luka yang dideritanya terlampau parah, dan tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Sewaktu-waktu nyawanya bisa melayang. Padahal, ada sesuatu yang akan disampaikan. Melihat keadaannya, bukan mustahil sebelum hal itu diutarakan malaikat maut telah lebih dulu menjemputnya. Karena itu, Dewa Arak segera bertindak. Ditotok dan diurutnya beberapa bagian tubuh Andi Ningsih. Semua dilakukan dengan cepat dan hanya sekejap es saja. Andi Ningsih merasakan ada teambahan kekuatan. Kesempatan itu pun dimanfaatkannya. Katakan pada saudagar Jayengkerta Cundraka, ibu bayi ini adalah Setianing. Dia meninggal beberapa bulan setelah kelahiran bayi ini. Namun sebelum dia meninggal, aku diperintahkan untuk mengantarkan bayi ini kepadanya. Maukah kau mengantarkannya? Kisah nak tanya Andi Ningsih penuh harap. Dewa Arak menganggukan kepala. Khawatir kalau ucapan yang dikeluarkannya gemetar karena terharu. Pemuda berambut putih keperakan itu menanggapi pertanyaan Andi Ningsih dengan gerak isyarat. Terima kasih, Kisah nak. Aku yakin kau akan memenuhi permintaanku, ucap Andi Ningsih. Boleh ku tahu namamu Arya Buwana? Panggil saja Arya, jawab Dewa Arak. Suaranya agak bergetar. Padahal, dia telah berusaha meredam gejolak perasaan harunya. Kau sendiri siapa, di sana? Apa hubunganmu dengan ibu bayi ini Andi Ningsih tersenyum? Tapi karena keadaannya, senyum itu lebih mirip seringai kesakitan. Butir-butir keringat es besar jagung menghias wajahnya. Aku Andi Ningsih. Setianing adalah kakak angkatku. Dia telah mengangkatku dari seorang jembel cilik yang kotor sampai menjadi gadis. Terhormat. Tidak hanya itu saja jasanya padaku. Masih banyak lagi. Karena itu, aku berusaha melaksanakan pesan terakhirnya. Kalau tidak, arwahku tidak akan tenang di alam baka, Uraya Andi Ningsih dengan suara mulai tersendat kembali. Melihat hal ini Dewa Arak tahu kalau saat kepergian Andi Ningsih sudah dekat. Arya tidak ingin wanita berpakaian hijau itu meninggal dengan hati tak tenteram. Dia harus menghiburnya. Tenanglah, Andi Ningsih. Percayalah, bayi ini akan tiba di tangan saudagar Jayengkerta Cunderaka dengan selamat. Aku, Dewa Arak, akan berusaha semampuku. Bantulah aku dengan doamu. Sepasang mata Andi Ningsih mulai kehilangan sinarnya. Tapi, dia masih mampu menangkap ucapan Dewa Arak. Kau, Dewa Arak. Pendekar besar yang terkenal itu. Sekarang hatiku lega. Aku dapat menemui Setianing dengan hati lapang. Aku yakin kau akan berhasil memenuhi tugas itu, Dewa Arak. Se, la, mating, akaha sebelum Andi Ningsih berhasil menyelesaikan ucapannya, maut telah datang menjemput. Kepalanya terkulai. Wanita berpakaian hijau itu tewas dengan wajah berseri-seri dan senyum mengembang di bibir. Hahaha kembali Dewa Arak menghela nafas berat. Sepasang mata Andi Ningsih yang masih mebelalak dipejamkannya. Kemudian, dengan perlahan-lahan pemuda itu bangkit berdiri. Pandangannya diedarkan untuk mencari tempat yang baik sebagai tempat peristirahatan terakhiran di Ningsih Oa. Oa suara lengkingan tangis bayi memecah keheningan yang melingkupi jalan tanah berdebu, yang di kanan dan kirinya ditumbungi rumput hijau segar. Suara itu ternyata berasal dari mulut seorang bayi yang berada di gendongan pemuda berambut putih keperakan dan berpakaian ungu. Siapa lagi pemdua itu kalau bukan Dewa Arak. Tangisan bayi membuat pendekar muda yang biasanya mampu bersikap tenang itu, sekalipun menghadapi ancaman maut, menjadi kebingungan. Memang, semula tidak ada masalah bagi Arya karena bayi itu terhidur. Tapi sekarang, setelah terbangun makhluk Allah yang kecil dan masih suci itu menangis dengan hebatnya. Keras, melengking nyaring, dan tanpa henti. Cep, cep dengan es ebisanya Arya berusaha mendiamkan bayi itu. Dia yunayunkannya tubuh sang bayi. Seorang bayi lelaki bertubuh montok dan sehat serta berkulit putih. Tapi usaha Arya sia-sia. Tangis bayi itu tidak berhenti. Bahkan, bertambah keras. Karuan saja Arya semakin kelabakan. Benaknya diputar untuk mencari kerum mendiamkan tangis bayi itu. Dan memang, pemuda berambut putih keperakan itu akhirnya menemukannya. Di gendongnya bayi itu dengan teangan kiri. Sedangkan tangan kanannya ditekapkan ke wajah. Cilu'uk kemudian seraya menurunkan tangan itu dari wajahnya, Arya membarenginya dengan ucapan. Ba'a usaha Arya ternyata manjur juga. Tangis bayi itu langsung terhenti. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, bayi itu kembali menangis. Bahkan dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Arya pun kembali mencoba kerum itu. Tapi, kali ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Tak sedikit pun bayi itu mempedulikannya. Pemuda berambut putih keperakan itu kelihatan putus asa. Oh ah! Oh ah! Mengapa aku demikian pelupa? Seharusnya tadi ku tanyakan pada Andining si Kerum mendiamkan bayi ini. Ah! Sekarang apa yang harus ku lakukan? Gumam Arya pelan seraya terus mengayun-ayunkan tubuh bayi itu dengan kedua tangannya. Hanya tindakan itu yang dapat dilakukannya. Dewa arak terus berlari. Tapi, dia tidak dapat berlari dengan cepat. Wajah bayi itu kelihatan memiru ketika dia berlari agak cepat. Kedua tangannya yang mungil mengejang. Mungkinkah dia merasa takut tanya Arya dalam hati? Pertanyaan itu akhirnya terjawab juga. Bukan karena Arya, namun tindakan bayi itu. Entah karena naluri, makhluk mungil itu membawa tangan kanannya ke mulut. Dan ibu jarinya dimasukkan, lalu dihisap-hisapnya. Plak! Dewa arak menepuk dahinya sendiri. Mengapa aku demikian bodoh maki Arya dalam hati? Pasti bayi ini lapar dan haus, yakin akan kesimpulan yang didapat. Dewa arak menolahkan kepala ke sana kemari. Barangkali saja di seketar tempat itu ada sebuah rumah yang dapat dimintai tolong untuk memberi makan bayi itu. Harapan dewa arak terkabul. Beberapa belas tombak di depannya tampak sebuah rumah. Rumah sederhana itu terpisah jauh dari rumah-rumah lainnya. Kesanalah pemuda berambut putih keperakan itu melangkah. Beberapa saat kemudian dewa arak telah tiba. Daun pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Arya sekilas mengamati keadaan sekitar rumah. Kemudian, tangannya diulurkan untuk mengetuk daun pintu. Tapi gerakan tangan dewa arak terhenti di tengah jalan. Sebelum kepalan tangannya mencapai sasaran, daun pintu telah bergerak membuka diiringi bunyi berderit mengiris telinga. Sekejap kemudian, dari dalam rumah muncul seraut wajah seorang wanita setengah bayi. Ah belum sempat dewa arak membuka mulut, wanita setengah bayi itu bersuara. Ternyata telingaku memang tidak soal dengar. Ada seorang bayi di sini. Apa yang terjadi dengannya, anak muda? Mana ibunya seraya mengeluarkan pertanyaan yang memberondong, wanita itu melangkah keluar. Sepasang matanya terpaku pada sosok mungil yang berada di gendongan Arya. Tampaknya, putra saudagar Jayengkerta Cundraka itu telah menarik perhatiannya. Sekarang dewa arak baru mengerti, mengapa daun pintu itu telah membuka sebelum tangannya sempat mengetuk. Ternyata tangis bayi itu sudah terdengar sampai ke dalam. Arya kemudian buru-buru mengembangkan esenyumnya. Dia tahu, wanita pemilik rumah itu tengah menunggu jawabannya. Ibunya telah meninggal, nyui. Dan orang yang disuruh mengantarkan bayi ini pada ayahnya telah dibunuh orang. Dia minta tolong padaku untuk mengantarkan bayi ini pada ayahnya. Tapi, dia menangis tak henti-hentinya. Aku tidak bisa mendiamkannya. Bisa kau bantu mendiamkannya, ya mungkin dia lapar. Wanita setengah bayi itu tersenyum. Sorot matanya yang berbinar-binar menandakan kegembiraan hatinya. Terlihat jelas rasa sukanya yang besar pada putra saudagar Jayengkerta Cundraka. Berikan dia padaku, anak muda. Percayalah, aku akan mampu mendiamkannya. Dia hanya ingin menyusu, jawab wanita setengah bayi itu, yakin T. Ampa ragu-ragu Ahriya segera memberikan bayi dalam gendongannya pada wanita itu. Dia percaya kalau wanita itu tidak memendam maksud yang kurang baik. Setelah menerima bayi, wanita setengah bayi itu membawanya ke dalam. Sedangkan Dewa Arak berdiri di luar, menunggu. Keyakinan Dewa Arak memang tidak keiru. Sesaat kemudian, wanita pemilik rumah telah keluar. Di tangannya tergendong putra saudagar Jayengkerta Cundraka yang tertidur pulas. Kekenyangan dan kelelahan. Kalau boleh ku tahu, siapakah ayah bayi ini, anak muda dan di mana tinggalnya tanya wanita setengah bayi itu, penuh rasa ingin tahu. Menurut orang yang mengantarkan bayi ini, ayahnya saudagar Jayengkerta Cundraka dan tinggal di desa Bonggol, jawab Ria jujur. Desa Bonggol. Perjalananmu masih cukup jauh, anak muda. Kau harus melalui dua buah desa Lagi sebelum tiba di sana. Aku yakin, selama perjalanan bayi itu akan kelaparan. Bagaimana kalau kau berikan saja padaku? Di tanganku tidak akan lebih terawat. Kebetulan suami dan anakku yang baru berusia beberapa bulan meninggal beberapa hari yang lalu. Bagaimana, anak muda ujar wanita pemilik rumah menawarkan jasa? Dewa Arak tersenyum lebar. Maafkan aku, nyui. Bukannya menolak. Tapi, aku telah berjanji untuk mengantarkan bayi ini pada saudagar Jayengkerta Cundraka. Aku tidak bisa mengingkari amanat orang yang telah meninggal dunia. Sekali lagi, maafkan aku, nyui. Tolak pemuda berambut putih keperakan itu dengan halus. Aku bisa mengerti, anak muda, jawab wanita setengah bayi itu dengan suara berdesah. Kalau tidak kau temukan orang yang akan menyusuinya, berikan saja susu kambing atau sapi. Akanku perhatikan semua nasihatmu, nyui. Usai berkat ademikian, Dewa Arak mengangsurkan tangan untuk menerima putera saudagar Jayengkerta Cundraka. Lalu, setelah mengucapkan terima kasih, pemuda itu berbalik. Kemudian, kakinya terayun meninggalkan tempat itu. Tapi baru saja beberapa tindak. Tunggu, anak muda ada apa? Nyitanya Arya seraya membalikan tubuh. Aku mempunyai seekor kuda. Ambilah. Gunakan agar perjalananmu lebih cepat. Dewa Arak tidak segera menjawab. Arya tercenung sejenak memikirkan tawaran itu. Pakailah, anak muda, desak wanita setengah bayi itu. Di sini kuda itu tidak berguna. Aku tidak bisa menungganginya. Dulu minatang itu tunggangan suamiku. Kini tidak ada lagi alasan bagi Dewa Arak untuk menolak. Perlahan-lahan kepalanya dianggukan empat untuk pertama kalinya, Arya melakukan perjalanan dengan lambat. Itu terpaksa dilakukan Dewa Arak karena adanya bayi yang digendongnya di tangan kiri. Sedang tangan kanannya digunakan untuk memegang tali kekang kuda, yang melangkah pelan menyusuri jalan tanah berdebu. Sesekali pandangan Dewa Arak yang tertuju lurus ke depan dialihkan pada sang bayi. Ada rasa nyaman dan senang yang sulit dikatakan ketika memandang makhluk kecil yang tidak berdaya itu. Kesibukan Dewa Arak membuat perhatiannya tidak beralih, sekalipun pendengarannya menangkap bunyi derap kaki kuda di belakangnya. Dari bunyinya, Dewa Arak tahu kuda itu tidak hanya berjumlah seekor. Semakin lama bunyi derap kaki kuda terdengar jelas. Pertanda jarak antara Dewa Arak dengan kuda-kuda itu semakin dekat. Arya memperkirakan jumlah binatang-binatang itu sekitar lima ekor. Dan tengah berpacu dengan kecepatan tinggi. Karena khawatir binatang-binatang yang akan meluarinya itu menablaknya, Arya menetikkan jalan kudanya. Dugaan Dewa Arak tidak salah. Baru saja binatang tunggangannya ditepikan, enam ekor kuda coklat putih berpacu cepat melaluinya. Debu yang mengepul tinggi membuat Dewa Arak terpaksa menghibas-ngibaskan tangan. Kelihatannya ringan saja kibasan itu dilakukan Dewa Arak. Tapi, akibatnya debu-debu yang hendak mengepul ke arahnya tertolak jauh seperti dihembus angin keras. Tampaknya, Dewa Arak mengerahkan tenaga dalam. Sebenarnya kalau tidak ada putera saudagar Jayengkerta Cundraka, Dewa Arak tidak akan melakukan tindakan itu. Cukup hanya menutupi wajahnya agar tidak terkena debu. Sementara itu, enam ekor kuda coklat putih itu terus berpacu cepat diiringi bunyi bergemuruh yang menggetarkan tanah. Dewa Arak hanya menggeleng-gelengkan kepala. Segumpal pertanyaan bergayut di benaknya. Apakah yang akan dilakukan rombongan berkuda itu, sehingga demikian terburu-buru sekilas pandangannya diarahkan ke arah mereka. Sepasang alis Dewa Arak berkerut ketika melihat tindakan yang dilakukan rombongan berkuda itu. Dewa Arak menjumpai adanya keanehan. Ketika telah berada beberapa tombak di depannya, secara serempak enam orang itu menarik tali kekang kudanya. Demikian mendadak, sehingga kuda-kuda itu menghentikan larinya dengan tiba-tiba. Hiya esraya meringkik nyaring, kuda-kuda itu mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Tapi, itu hanya berlangsung es-es saat. Karena keenam penunggangnya telah menarik tali kekang kuda mereka. Kuda-kuda itu tahu maksud penunggangnya. Mereka segera berbalik. Sekarang, tanpa terburu-buru enam orang penunggang kuda itu mengarahkan binatang tunggangannya menghampiri Dewa Arak. Hahaha Dewa Arak menghela nafas panjang. Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di dunia persilatan, dia langsung tahu keenam penunggang kuda itu mempunyai maksud yang tidak baik. Meskipun demikian, Arya mampu bersikap seolah-olah tidak mengetahui maksud mereka. Dengan tenang diusahakannya kuda hitamnya terus melangkah. Kedua belah pihak mengarahkan kuda mereka ke arah yang berlawanan, dan seperti tengah saling menghampiri. Maka, dalam sekejap jarak mereka tinggal dua tombak. Mau tidak mau Dewa Arak menghentikan langkah kudanya. Sebab, kalau diteruskan pun akan percuma. Enam orang penunggang kuda itu telah menyusun diri SE demikian rupa. Sehingga tidak ada celah untuk kuda Dewa Arak lewat. Binatang-binatang tunggangan itu mereka atur berjajar. Ternyata bukan hanya Dewa Arak yang menghentikan langkah kudanya. Enam orang penghadang itu pun demikian. Kemudian, tatapan mereka merayapi sekujur tubuh Dewa Arak penuh selidik. Hal yang sama pun dilakukan Dewa Arak. Hanya kalau lawan-lawannya dengan care, terang-terangan, Arya hanya memperhatikan sekilas saja. Dalam kesempatan yang demikian singkat itu, dia bisa melihat cukup jelas ke enam penunggang kuda itu. Siapa kalian? Mengapa menghadang perjalananku? Tanya Arya tenang. Akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan itu, bocah bantah seorang di antara enam penunggang kuda, yang kudanya berada agak di depan kuda-kuda lain. Dia seorang pemuda berwajah tampan dan berpakaian indah. Dalam usianya yang tak kurang dari 35 tahun, lelaki itu jadi terlihat pesolek. Dewa Arak mengernyitkan alis karena merasa heran. Penampilan lelaki berpakaian indah itulah penyebabnya. Meskipun demikian, dengan pandainya perasaan itu disembunyikan, sehingga tidak terlihat pada wajahnya. Kalau demikian, baikku perkenalkan diriku. Aku hanya seorang pengelana. Namaku Arya. Cukup. Sekarang, biarkan aku lewat, ujar Arya memperkenalkan diri dengan sabar. Tidak lelaki berpakaian indah itu menggelengkan kepala. Berikan bayi yang ada di gendunganmu. Baru kami akan membiarkanmu lewat, semudah itu, Sukrasana. Ingat. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang lelaki berpakaian sederhana dan bermata picak. Jangan begitu mudah dia dilepaskan. Dia harus menerima ganjaran atas perbuatannya terhadap Andi Ningsih tahan amarah kalian. Ingat. Andi Ningsih tidak akan hidup kembali. Sekalipun kita bunuh pemuda aneh ini. Yang penting adalah keselamatan cucu ketua kita bantah Sukrasana sungguh-sungguh. Tapi, Sukrasana, lelaki bermata picak masih mencoba membantah. Sikap keras kepala lelaki bermata picak membuat kesabaran Sukrasana pupus. Terbukti dengan tanggapan yang diberikannya. Tidak ada tapi-tapian sentak Sukrasana memotong ucapan lelaki bermata picak. Ingat. Akulah yang berhak memutuskan semua persoalan. Buka kalian. Camkan itu seketika itu pula lelaki bermata picak dan lelaki berambut kepang terdiam. Mereka tidak membuka suara el-agi. Tapi dari tarikan wajah dan sepasang mat mereka terlihat rasa penasaran yang dalam. Usai berkata demikian, tanpa mempedulikan dua lelaki berpakaian sederhana itu, Sukrasana mengalihkan perhatiannya ke arah haria. Serahkan bayi itu, kisana. Percayalah. Kau boleh pergi dari sini tanpa mendapat gangguan janji Sukrasana sungguh-sungguh. Dewa Arak tersenyum hambar. Sayang sekali, Sukrasana, sahut Arya menyebut nama lelaki berpakaian indah itu. Aku tidak dapat memenuhi permintaan kalian. Wajah Sukrasana langsung berubah begitu mendengar tanggapan Dewa Arak. Rupanya kau lebih suka dikasari, pembunuh keji. Secara baik-baik ku berikan jalan selamat bagaimu. Padahal, tindakan keji yang kau lakukan pada dua rekan kami telah cukup menjadikan alasan untuk membunuhmu. Tapi, kau malah menyianyikan kesempatan yang ku berikan Sukrasana kemudian menoleh pada lima orang rekannya. Sesaat kemudian, kepalanya dianggukan sedikit. Tanpa menunggu lebih lama, lelaki berambut kepang melangkah maju. Jelas, dia telah menunggu-nunggu kesempatan ini sejak tadi tunggu. Kisanak sebelum lelaki berambut kepang mulai melancarkan serangan, Dewa Arak telah menjulurkan tangannya berusaha mencegah. Seketika lelaki berambut kepang mengurungkan maksudnya. Dan kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Arya. Kalian salah paham. Aku bukan pembunuhan diningsih tegas Arya mantap. Dia tewas oleh sekelompok orang kasar yang menghadangnya, lalu, dengan singkat pemuda berambut putih keperakan itu menceritakan semua kejadiannya. Sementara Sukrasana dan rekan-rekannya mendengarkan dengan penuh perhatian hingga Dewa Arak menyelesaikan ceritanya. Sudah selesai tanya lelaki berambut kepang mengejek. Benar, jawab Dewa Arak seraya menganggukan kepala. Kalau demikian, sekarang bersiaplah kau. Sambil menggertakan gigi, lelaki berambut kepang melompat menerjang Dewa Arak. Dan begitu berada di udara, tubuhnya dijungkir balikan. Kemudian, meluruk turun seraya melancarkan serangan ke arah pelipis dengan jari-jari tangan terkembang membentuk cakar. Cit, cit, cit. Bunyi mencicip nyaring seperti tikus terjepit mengiringi tibanya serangan. Bunyi ini menandakan kalau cengkeraman itu didukung pengerahan tenaga dalam tinggi. Dewa Arak mengenal serangan berbahaya. Dia tahu, jangankan terkena secara telak, terserempet saja sudah cukup untuk mengirim nyawanya ke alam baka. Maka, pemuda itu tidak berani bertindak ceroboh. Apalagi dengan keberadaan putra saudagar Jayengkerta cunderaka di tangannya. Ternyata Dewa Arak mengambil keputusan untuk menangkisnya. Sebuah tindakan yang jarang dilakukannya terhadap serangan awal lawan. Pemuda berambut putih keperakan itu menggerakkan tangan ke atas memapaki. Prat. Aka hajerit keterkejutan langsung keluar dari mulut lelaki berambut kepang, begitu dua tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam berbenturan. Akibatnya, tubuh lelaki ii uterpetal kembali ke atas raya menyeringai kesakitan. Sementara Dewa Arak tidak bergeming. Sedikit pun tak ada guncangan pada binatang tunggangannya. Tampaknya, tenaga dalam Dewa Arak jauh lebih kuat dibandingkan lawannya. Jelik. Setelah bersalto sekali di udara, lelaki berambut kepang berhasil mendarat di tanah dengan kedua kaki lebih dulu. Hampir pada saat yang bersamaan, kedua kaki Dewa Arak menjejak tanah. Pemuda itu memutuskan untuk melompat dari atas punggung kuda. Desadari kalau tetap berada di atas kuda, keselamatan putra saudagar Jayengkert Acunderaka terancam. Kau tidak apa-apa, Limbong tanya Sukrasana seraya mendekati lelaki berambut kepang. Lelaki yang ternyata bernama Limbong menggelengkan kepala. Lalu, tanpa memberi kesempatan pada Sukrasana untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Limbong mengirimkan serangan susulan. Kali ini Limbong tidak mempergunakan tangan. Dia mengirimkan tendangan kaki kanan lurus ke arah dada Dewa Arak. Wuj! Serangan Limbong mengenai T-40. Karena sewaktu hampir mengenai sasaran, Dewa Arak telah mendoyongkan tubuh ke kiri. Hasilnya serangan itu menyambar lewat beberapa jari di sebelah kanannya. Tindakan Dewa Arak tidak berhenti sampai di situ. Tangan kanannya diayunkan membacok pergelangan kaki Limbong. Limbong terkejut bukan main melihat serangan ini. Memang, dia sudah menduga akan terjadi serangan balasan. Namun sungguh tidak menyangka akan secepat ini datangnya. Kecepatan gerak Dewa Arak benar-benar hampir tidak terlihat mata. Sungguh pun demikian, tentu saja Limbong tidak membiarkan kakinya dihantam. Buru-buru kakinya ditarik. Tak! Akahal Limbong memekik kesakitan. Bacokan sisi tangan kanan Dewa Arak menghantam telak sasarannya. Usaha penyelamatan yang dilakukan lelaki berambut kepang ternyata terlambat. Seketika itu pula tubuh Limbong-Limbung. Serempak empat orang rekan Limbong, kecuali Sukrasana, melompat turun dari punggung kuda. Wajah dan sorot meti mereka menggambarkan kekagetan yang amar sangat. Mereka tahu betul tingkat kepandayan yang dimiliki Limbong. Secara kasar, setingkat dengan mereka. Kenyataan betapa dalam segerakan Dewa Arak telah berhasil menyerangkan serangan telah membuktikan ketinggian ilmu pemuda itu. Karena itu, lelaki bermata picak dan tiga rekannya maju berbarengan. Sekarang, mereka berdiri di SE Belah Limbong. Sudah dapat diperkirakan pertarungan tak akan dapat dilakukan lagi. Sukrasana menyadari hal itu. Maka, bergegas dia menjauhi tempat itu. Hal yang sama pun dilakukan kuda mereka. Rupanya, binatang-binatang itu pun menyadari bahaya yang tengah mengancam Dewa Arak sadar kalau kelima rekan Sukrasana akan melakukan pengeroyokan. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. Pemuda itu tetap tenang. Sepasang matanya berputaran ke sana kemari, mengawasi gerak-gerik pengeroyoknya. Dan memang, Limbong dan empat kawannya telah mulai bergerak menyebar. Jelas, mereka bermaksud menyerang Dewa Arak dari berbagai penjuru, Seng, Muk, Wunga. Begitu berhasil mengurung Dewa Arak, kelima orang itu memutar senjata mereka yang telah tergenggam di tangan. Sementara Dewa Arak masih berangan kosong. Ha'at didahului teriakan melengking nyaring yang menggetarkan tempat itu, Limbong yang berada di depan Dewa Arak mulai membuka serangan. Tombak yang berujung mata golok dibolang-balingkan di depan dada hingga lenyap bentuknya. Dan di saat senjata itu sudah tidak terlihat lagi, secara tidak terduga-duga ditusukan ke arah perut Dewa Arak. Wujh! Memang bagi mata Limbong dan rekan-rekannya tombak itu tidak terlihat lagi. Tapi tidak demikian dengan Dewa Arak. Secara jelas sekali, dia dapat melihat senjata itu. Bahkan, ketika ditusukan ke arahnya. Karena itu, Arya tidak mengalami kesulitan sedikitpun untuk mengelakannya. Hanya dengan mendoyongkan tubuh ke kiri, dia telah membuat tombak itu meluncur lewat di sebelah kanan pinggangnya. Namun belum sempat Dewa Arak melancarkan serangan balasan, serangan dari lelaki bermata pica kete elah meluncur. Rupanya, di saat serangan Limbong datang, dia pun mengirimkan serangan pula. Akibatnya, begitu serangan Limbong gagal serangannya meluncur datang. Bahkan, bila diperbandingkan, serangan yang dikirimkan lelaki bermata pica jauh hal ebi berbahaya. Golok besar yang menjadi senjata andalannya diayunkan dras ke arah leher Dewa Arak dengan mendatar. Padahal, lelaki bermata pica itu melakukan serangan dari belakang. Bila mengenai sasaran, sudah dapat dipastikan kepala Dewa Arak akan terpisah dari tubuhnya. Tapi lagi-lagi Dewa Arak tidak mengalami kesulitan mengelakkan serangan itu. Tubuhnya agak dibungkukan ke depan sehingga babatan lelaki bermata pica kanya menyabet angin, beberapa jari di atas kepala Dewa Arak. Dan kejadian sedanjutnya pun berulang. Sebelum Dewa Arak sempat berbuat sesuatu, serangan lainnya datang bertubi-tubi bagai gelombang lautan. Meskipun demikian, semua dapat dipunahkan Dewa Arak. Memang, dengan tingkat ilmu meringankan tubuh yang berada jauh di atas lawan, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mengelakkan serangan lawan. Sampai sekian jauh hanya mengelak yang dapat dilakukan Dewa Arak. Sebab, kelima lawannya tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk melancarkan es serangan balasan. Mereka melancarkan serangan silih berganti. Tapi sampai sepuluh jurus berlangsung tak satu pun dari serangan itu yang mengenai sasaran. Karuan saja kenyataan itu semakin membuat Libong dan kawan-kawannya penasaran. Sebagai akibatnya, serangan yang mereka lancarkan semakin dasyat. Namun, semua itu tetap saja dapat dipunahkan Dewa Arak. Kejadian itu tidak lepas dari pengamatan Sukrasana. Diam-diam dia terkejut bukan main. Lelaki itu tahu betul tingkat kepandayan Limbong dan empat rekannya. Dia kuih kepandayan mereka di bawahnya. Tapi, untuk menghadapi keroyokan mereka, dia tidak akan mampu. Apalagi dengan menggendong bayi seperti yang dilakukan Dewa Arak. Dari kenyataan itu saja dia bisa memperkirakan kalau tingkat kepandayan Dewa Arak berada di atasnya. Dan hal ini membuatnya khawatir. Tapi meskipun demikian, Sukrasana tidak mau segera bertindak. Dia mengambil keputusan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Lima di kancah pertarungan Dewa Arak mulai menyadari keadaannya yang tidak menguntungkan. Dia tahu kalau keadaan terus seperti ini akhirnya dia akan roboh di tangan lawan-lawannya. Untuk mencegah hal itu, tentu saja Dewa Arak harus membebaskan diri dari kepungan lawan. Dan hal itu yang akan dilakukannya. Begitu menginjak jurus ke-13, Dewa Arak melaksanakan rencananya. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang berada jauh di atas lawan-lawannya. Hih pemuda berambut putih keperakan itu menjejakan kaki. Sesaat kemudian tubuhnya melesat ke atas. Di udara dia bersalto beberapa kali sebelum mendaratkan kedua kakinya di tanah. Mau lari ke mana? Ke parat. Jangan harap dapat lolos dari kami seru Limbong keras ketika melihat Dewa Arak telah berada di luar kepungan. Seiring keluarnya ucapan itu, Limbong meluruk ke arah Dewa Arak. Tindakan yang dilakukan Limbong segera diikuti rekan-rekannya. Tapi kali ini Dewa Arak tidak tinggal diam. Meskipun hanya menggunakan es eblah teangan, pemuda itu tidak mengalami kesulitan untuk mempergunakan ilmu sepasang tangan penakluk naga dan ilmu delapan kero menaklukkan harimau, yang diwarisi dari ayahnya. Untuk lebih jelasnya, silakan bakal serial Dewa Arak dalam episode perdananya. Pedang Bintang memang, bagi orang yang memiliki tingkat kepandayan seperti Dewa Arak, bukan hal yang sulit mengadakan perubahan sedikit pada ilmunya sesuai dengan keadaan. Meski tidak dapat dipungkiri, dengan penggunaan es eblah tangan ada pengurangan dalam kedasyatan ilmu-ilmu itu. Limbong dan kawan-kawannya langsung tercekat melihat Arya memberikan perlawanan. Mereka bagai tengah menggempur ombak sebesar bukit. Ada dorongan yang amat keras ketika Arya menggerakan tangan. Dorongan yang mampu membuat tubuh mereka terlempar laksana terlanda badai. Untungnya, Limbong dan rekan-rekannya bukan orang yang memiliki tenaga dalam rendah. Kalau tidak, sejak tadi tubuh mereka sudah terlempar. Kelima orang ini mampu bertahan. Tak terasa 40 jurus telah berlalu. Dan selama itu, Limbong dan kawan-kawannya belum mampu mendesak Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan itu terlalu tangguh untuk dapat didesak. Meskipun demikian, mereka tidak putus ASA. Kelima orang itu terus berusaha keras. Mereka tampaknya tidak tahu kalau Dewa Arak telah bersikap mengalah. Di samping pemuda itu hanya menggunakan ilmu sepasang tangan penakluk naga dan delapan kera menaklukkan harimau, kemampuan kedua ilmu itu pun tidak sepenuhnya dikeluarkan. Sebab, Dewa Arak yakin ke enam orang ini tidak bermaksud jahat. Mereka hanya salah paham saja. Tapi ketika menginjak jurus kelima puluh, tidak ada tanda-tanda lawannya menyadari sikapnya itu, Dewa Arak jadi kehilangan kesabaran. Diputuskannya untuk memberi sedikit pelajaran agar mereka mengerti. Dan tindakan itu segera dilakukan Dewa Arak pada jurus kelima puluh lima. Limbong dan kawan-kawannya keabakan ketika lawan yang mereka hadapi tahu-tahu lenyap dari pandangan. Entah bagaimana terjadinya, mereka tidak tahu. Sebelum merasa kaget itu sirna, tangan mereka yang menggenggam senjata mendadak lemas. Mereka tidak tahu kalau dengan ilmu meringankan tubuhnya Dewa Arak mengelakan setiap es serangan, kemudian menotok bagian belakang sikut. Totokan inilah yang menjadikan tangan mereka lumpuh sejenak. Ketika akhirnya Dewa Arak berdiri di tengah-tengah kepungan lagi, di tangan pemuda berambut putih keperakan itu tergenggam beraneka ragam senjata. Bagaimana? Masih ingin melanjutkan pertarungan tanya Dewa Arak seraya mengacungkan senjata-senjata itu tinggi-tinggi. Kemudian, dilemparkannya secara sembarangan di tanah. Kenyataan ini mengejutkan Limbong dan kawan-kawannya. Tapi, hal itu tidak membuat mereka mengerti dan menyerah. Bagai diberi perintah, mereka menerjang Dewa Arak secara bersamaan. Sekarang kesabaran Dewa Arak benar-benar habis. Tampaknya, orang-orang seperti Limbong dan empat kawannya tidak dapat diperlakukan. Dengan lembut. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Hanya kekalahan secara telak yang dapat menyadarkan mereka. Maka, Dewa Arak pun memutuskan untuk melakukan hal itu buk, buk, buk. Pukulan-pukulan yang dilancarkan Limbong dan kawan-kawannya mendarat dengan telak di sasaran yang dituju. Keberhasilan ini membuat hati mereka gembira. Sudah terbayang di benak kelima orang itu pemuda berambut putih keperakan ini akan roboh ke tanah. Setidak-tidaknya akan menjerit-jerit kesakitan. Tapi kenyataan yang terjadi benar-benar mengejutkan mereka. Tubuh Dewa Arak tidak bergeming sekalipun serangan-serangan itu mendarat di berbagai bagian tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, tangan yang telah mengenai tubuh Dewa Arak menempel. Tidak bisa ditarik kembali. Limbong dan kawan-kawannya terkejut bukan main. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Seluruh tenaga yang dimiliki dikerahkan untuk menarik tangan mereka dari tubuh Dewa Arak. Tindakan kelima orang itu ternyata si Asia. Tangan mereka seperti berakar di tubuh Arya. Meleka terat. Limbong dan keempat kawannya tampak kalap. Apalagi ketika menyadari tenaga mereka mulai tersedot, seperti masuk ke dalam tubuh Dewa Arak. Tapi, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu kalau udibiarkan tenaga dalam mereka akan tersedot semua. Dengan sebisanya mereka melakukan berbagai macam tindakan. Tanpa pikir panjang lagi, tangan yang masih bebas dipukulkan ke berbagai bagian tubuh Dewa Arak, terutama pada tempat-tempat yang lemah. Pelipis, ulu hati, leher, dan ubun-ubun. Tentu saja Arya tidak membiarkan bagian-bagian itu terpukul. Dengan mengegoskan tubuh, dia berhasil membuat serangan-serangan lawan mendarat di sasaran yang salah. Buk. Buk. Akaha, akaha Limbong dan kawan-kawannya menjerit kaget. Tangan yang lain pun melekat di tubuh Dewa Arak. Dan, kejadian yang menimpa tangan sebelumnya berulang. Hingga, tenaga yang tersedot ke tubuh Dewa Arak mengalir jauh lebih banyak hanya dalam waktu singkat wajah kelima rekan Sukrasana telah memucat. Mereka terlihat LMA SE kali. Melihat hal itu, Dewa Arak menghentikan tindakannya. Seketika itu pula tubuh Limbong dan teman-temannya ambruk ke tanah. Semua kejadian itu tidak lepas dari perhatian Sukrasana. Tanpa mencoba lagi pun lelaki berpakaian indah itu tahu kalau Dewa Arak terlalu tangguh untuk dihadapinya. Maka, dia tidak mau bertindak bodoh. Melakukan tindak kekerasan terhadap pemuda itu merupakan perbuatan bodoh. Kuakui kami tidak dapat memenuhi perintah ketua. Kami telah gagal. Kau menang, kis anak. Tapi ingat, ini tidak berarti tindakan kami berhenti sampai di sini. Sampai kemanapun selama bayi itu berada di tanganmu, pihak kami akan mengejarmu, ucap Sukrasana mengancam. Mungkin perlu kau tahu, kis anak. Ketua kami adalah kakek bayi itu. Karena ibu bayi itu putrinya. Dia tinggal di perguruan kami tentu saja Sukrasana. Selesalah kalau menganggap Dewa Arak merasa gentar karena ancamannya. Bahkan, pemuda berambut putih keperakan itu menyunggingkan senyum lebar. Bukannya bermaksud menyombongkan diri, kis anak. Tapi percayalah, selama nyawaku masih ada tak akan kuberikan bayi ini pada siapapun. Pantang bagiku mengingkari amanat orang yang telah meninggal. Apapun yang terjadi, bayi ini harus tiba di tangan orang yang berhak. Usai berkata demikian, Dewa Arak menghentakan tangan kanannya ke depan. Us, berak. Bunyi riuh rendah seketika terdengar. Angin keras yang keluar dari tangan Dewa Arak menghentam sebatang pohon hingga hancur berantakan. Tidak hanya sekali hal itu dilakukan, tapi berkali-kali. Tindakan itu dilakukannya untuk membuang tenaga-tenaga yang tadi masuk ke dalam tubuhnya. Tenaga-tenaga itu berkeliaran ke berbagai bagian tubuh area. Kalau dibiarkan, tenaga liar itu akan berbahaya. Dewa Arak kemudian memutuskan untuk membuangnya. Tindakan Dewa Arak membuat Sukrasana terpaksa menunda ucapannya. Dengan tidak sabar ditunggunya hingga pemuda berambut putih keperakan itu menyelesaikan perbuatannya. Siapa yang kau maksud dengan orang yang berhak itu? Kisanak tanya Sukrasana penasaran. Ayah bayi ini, jawab Dewa Arak singkat. Ayah bayi itu sepasang alis Sukrasana berkerut dalam. M. Siapa yang kau maksudkan Jayeng Kertacunderaka? Saudagar di desa bonggol, jawab Dewa Arak mantap. Gila. Apakah aku tidak salah dengar? Kau ini orang pintar yang berpura-pura bodoh. Atau memang kau telah diperalat orang-orang yang tidak bermaksud baik apa maksudmu? Kisanak tanya Dewa Arak ingin tahu. Pernyataan Sukrasana membuat pikirannya agak terbuka. Sekarang, berbagai pertanyaan bergayut di benak Dewa Arak. Benarkah bayi yang dititipkan orang yang mengaku bernama Andi Ningsih itu putra Jayeng Kertacunderaka? Mungkinkah cerita Andi Ningsih hanya bualan belaka barangkali saja bayi ini hasil culikannya? Tapi, bukankah telah jelas kalau Sukrasana dan rombongannya pengejar-pengejar Andi Ningsih? Jadi kau masih belum mengerti, Kisanak. Bayi itu adalah cucu ketua perkumpulan kami. Andi Ningsih sengaja menculiknya untuk diberikan pada Jayeng Kertacunderaka. Tentu saja dia mengharapkan imbalan uang jelas Sukrasana. Dasar manusia tidak kenal budi. Asal kau tahu saja, Kisanak. Andi Ningsih dulunya adalah seorang jembel kecil yang kotor. Berkat belas kasih istri ketua perkumpulan kami, Setianing, dia menjadi gadis terhormat. Sungguh tidak kami sangka kalau kekejian seperti ini diberikannya sebagai balas budi kebaikan yang telah diterimanya. Penjelasan itu membuat rasa bimbang Dewa Arak etas kebenaran cerita Andi Ningsih semakin besar. Sebab, penjelasan Sukrasana bisa diterima akal sehat. Dengan sendirinya, kejanggalan cerita Andi Ningsih mulai dapat dirasakan. Apakah mungkin suami istri tinggal di tempat yang terpisah demikian jauh kalau benar ceritamu? Untuk apa bayi yang diculik Andi Ningsih ini bagi Jayeng Kertacunderaka? Katanya Dewa Arak ingin tahu lebih jelas. Karena pada bagian ini cerita Sukrasana terasa agak janggal. Untuk menjadi korban si Asia atas ilmu yang tengah dituntutnya. Perlu kau ketahui, kisana Jayeng Kertacunderaka seorang penganut ilmu hitam. Dia membutuhkan darah bayi-bayi lelaki. Terutama bayi yang mempunyai waktu lahir istimewa. Di malam bulan purnama, misalnya, sampai di sini Sukrasana menghentikan ceritanya. Ditelannya air liur untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Darah seorang bayi yang lahir di malam Jumatwe sama khasiatnya dengan darah 25 bayi yang lahir di malam biasa. Dan bayi yang tengah kau gendong itu lahir di malam bulan purnama. Itu sebabnya Jayeng Kertacunderaka amat menyukainya. Jelas, kisana. Sekarang, serahkan bayi itu kepadaku tidak ada alasan lagi bagi Dewa Arak untuk meragukan keterangan Sukrasana. Semua cerita yang dikatakannya masuk akal. Tapi, haruskah bayi ini diserahkan pada lelaki itu lalu, bagaimana janjinya dengan Andi Ningsi? Haruskah J. Anji itu diingkari Dewa Arak dilanda perasaan bimbang? Di saat Dewa Arak tengah mempertimbangkan permintaan Sukrasana, lelaki itu menghampirinya dengan kedua tangan terulur. Selangkah demi seangkah jarak antara mereka semakin dekat. Sementara Dewa Arak masih tercenung. Dua tindak lagi kaki Sukrasana melangkah, maka bayi itu akan berpindah tangan. Tapi sebelum itu terjadi, Dewa Arak segera teringat ucapan terakhir Andi Ningsi. Wanita itu menyatakan tidak akan mati tentera bila bayi ini tidak sampai di tempat tujuannya. Seketika itu pula Dewa Arak melangkahkan kaki kanannya ke belakang. Dan, wut, Sukrasana kecewa ketika tangannya hanya menangkap angin. Dewa Arak sudah tidak berada lagi di tempatnya. Ketarat! Kau berani mempermainkan aku. Jangan harap kau akan selamat, kisana. Tak seorang pun bisa lolos hidup-hidup bila telah membuat Sukrasana marah. Usai berkata demikian, lelaki berpakaian indah itu melancarkan tusukan ke arah leher Dewa Arak. Serangan itu dilancarkan dengan tangan telanjang. Sikap jari-jari tangannya menegang, lurus, dan kaku, seperti jurus ular. Hektometer Dewa Arak menggumampelan menutupi rasa kagetnya. Serangan Sukrasana jauh lebih dasyat dari serangan limbong dan yang lainnya. Dari bunyi mencicit yang mengiringi tibanya serangan itu, Dewa Arak bisa memperkirakan kekuatannya. Batu yang paling keras pun akan dapat ditembus jari-jari tangan Sukrasana. Meskipun demikian, serangan itu tidak membuat Dewa Arak gugup. Dengan tenang, pemuda berambut putih keperakan itu mendoyongkan tubuhnya ke samping kiri. Serangan itu lewat beberapa jari di sebelah kanan Dewa Arak. Tidak hanya itu. Sebelum Sukrasana sempat melancarkan serangan susulan, Arya telah lebih dulu mengirimkan kaki kanannya mencuat ke arah perut lawan. Wut! Sukrasana tidak berani bertindak gegabah. Buru-buru dia melompat ke belakang. Serangan Dewa Arak pun menyambar tempat kosong di depan lelaki berpakaian indah itu. Tapi, Dewa Arak tidak mempedulikan hal itu. Begitu melihat serangannya gagal, serangan lanjutannya tidak dikirimkan. Pemuda berambut putih keperakan itu malah membalikan tubuh dan melangkah pergi. Tampaknya Arya tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Sukrasana. Tindakan Dewa Arak membuat Sukrasana berambukan main. Meskipun dia yakin Dewa Arak terlalu tangguh untuk dihadapi, tapi melihat sikap pemuda itu, Sukrasana menjadi tersinggung. Dia merasa diremahkan. Amarahnya langsung meluap. Dan seiring dengan itu akal sehatnya pun lenyap. Yang ada di benaknya adalah melampiaskan kemarahannya pada Dewa Arak. Tunggu dulu, Kisanak sambil berkata demikian, Sukrasana mengibaskan tangannya. Singgah! Bunyi mendesing nyaring yang menyakitkan telinga langsung terdengar. Tampak benda berkilat meluncur deras ke arah kuduk Dewa Arak. Benda itu berasal dari tangan Sukrasana. Benda berkilat itu sebenarnya sebilah pisau yang putih berkilauan. Meskipun tengah melangkah menghampiri kudanya, Dewa Arak tahu ada bahaya yang tengah mengancam. Dengan berpatokan pada bunyi desingan itu, Arya dapat mengetahui bagian yang tengah diancam. Maka, sambil membalikan tubuh, tangan kanannya diayunkan. Tak! Dengan telak pisau Sukrasana berbenturan dengan kibasan tangan telanjang Dewa Arak. Akibatnya, benar-benar menggiriskan hati. Senjata tajam itu meluruk balik ke arah pemiliknya dengan kecepatan berlipat ganda. Mendapat es serangan balik yang tidak disangka-sangka itu, Sukrasana gugup. Dengan agak tergesa gesa tubuhnya dibungkukan. Pisau itu meluncur lewat beberapa jari di atas kepala Sukrasana. Sementara itu, tanpa mempedulikan akibat sampokannya, Dewa Arak melompat ke atas punggung kuda. Dan se-kali menghentakan tali kekangnya, binatang tunggangan itu melangkah lambat meninggalkan tempat itu. Kali ini, Sukrasana tidak berani mengirimkan serangan lagi. Desadarinya tindakan itu malah akan membahayakan dirinya. Masih untung Dewa Arak tidak melayani kemauannya. Kalau tidak, tentu tidak akan celaka. Tingkat kepandayan pemuda berambut putih keperakan itu ternyata sulit diukur. Yang dapat dilakukan elelaki berpakaian indah itu hanya menatap kepergian Arya. Entah perasaan apa yang berkecamuk di hatinya, melihat buruannya lolos begitu saja di depan matanya sendiri. Mendadak langkah kuda Dewa Arak terhenti. Sesaat kemudian, pemuda berambut putih keperakan itu menoleh. Boleh ku tahu nama bayi ini, kisah naktanya Dewa Arak ingin tahu. H.M.H. hanya dengus penuh rasa kesal dari Sukrasana yang menyambuti pertanyaan Dewa Arak. Melihat hal itu, Dewa Arak pun mengerti. Tidak ada gunanya lagi mengajukan pertanyaan. Lelaki berpakaian indah itu tidak akan mau menjawabnya. Maka, disentaknya tali kekang untuk menyuruh kuda coklatnya meninggalkan tempat itu. Tatapan Sukrasana mengiringi kepergian pemuda berambut putih keperakan itu hingga tidak terlihat lagi di telan kejauhan. Baru setelah itu, Sukrasana mengalihkan perhatian pada rekan-rekannya yang tergolek tak berdaya di tanah enam. H.M.H.H. Dewa Arak menghela nafas berat. Tampak tiga sosok tubuh berdiri dalam jarak sepuluh tombak di depannya. Mereka berjajar di depan sebuah jembatan yang melintas di atas sungai yang jauh di bawah sana. Saat itu Arya berada di sebuah tebing yang cukup curam. Dewa Arak merasakan ada sesuatu yang tidak enak di dalam dadanya. Tiga sosok tubuh itulah penyebabnya. Arya tahu mengapa mereka berdiri berjajar di sana. Jelas, mereka tidak akan membiarkan orang-orang melewati jembatan tanpa seizin mereka. Itu berarti perjalanannya akan mengalami hambatan lagi. Pemuda berambut putih keperakan itu yakin betul akan kesimpulannya. Meskipun demikian, dia berpura-pura tidak tahu. Dibiarkannya kudanya terus melangkah. Semakin lama jarak Arya dengan tiga sosok itu semakin dekat. Sambil lalu, pemuda berambut putih keperakan itu memperhatikan tiga sosok di depannya. Dewa Arak dapat melihat ciri-ciri mereka. Kecurigaan Dewa Arak agaknya tidak keliru. Saat kudanya semakin dekat, tidak ada te-anda-te-anda mereka akan memberikan jalan. Tampaknya, mereka tidak mau membiarkan Dewa Arak melalui jembatan itu. Terpaksa Arya mengalah. Begitu jarak antara mereka tinggal tiga tombak, tali kekang kudanya ditarik. Kuda hitam itu pun menghentikan langkahnya. Masih dengan pandangan tertuju pada ketiga sosok itu, Dewa Arak melompat turun dari punggung kuda. Dan mendarat dengan ringan di tanah seperti daun kering jatuh ke bumi. Maaf, kisana. Bisa menyingkir sebentar. Aku hendak melalui jembatan ini, ujar Arya Sopan. Tiga sosok yang memiliki potongan tubuh berbeda-beda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian. Hahaha. Serempak, bagai diberi perintah ketiganya tertawa. Tentu saja tindakan mereka membuat Dewa Arak mengerutkan alis. Perasaan tidak senang langsung menyeruak hatinya. Tidak ada hal lucu yang patut ditertawakan pada pernyataannya tadi. Meskipun demikian, pemuda itu tetap bersikap tenang. Rupanya aku salah mengenali orang. Semula ku kira kalian orang waras. Ah. Siapa dapat menduga ujar Dewa Arak setengah berdasah seraya menjelenggelengkan kepala. Sikapnya memperlihatkan kalau dia merasa prihatin dengan kejadian itu. Tawa keras bergelap dari tiga sosok itu langsung terhenti. Wajah mereka merah padam. Dan sepasang matanya membelalak penuh kemarahan menatap Dewa Arak. Sungguh berani kau mengucapkan kata-kata itu pada kami, anjing kecil. Apakah kau tidak tahu siapa kami? Kau pernah mendengar julukan Raja Monyet Tenaga Raksasa? Nah. Akulah orangnya ucap salah seorang di antara ketiga sosok itu penuh kemarahan. Sosok itu seorang manusia yang mirip gorila. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya kekar, tapi agak bungku. Ciri khas seekor kera. Ciri-ciri itu semakin jelas dengan adanya bulu-bulu lebat berwarna hitam yang menghias sekujur tubuhnya, yang hanya dibungkus rempih hitam dan celana sebat AS lutut. Kedua tangannya pun mempunyai ukuran lebih dari manusia biasa. Tangan itu menggelantung hingga melampaui lutut. Dan aku buaya emas berekor tiga, sambung sosok yang berada di sebelah Raja Monyet Tenaga Raksasa. Buaya emas berekor tiga seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya pendek kekar dan dibungkus rompi terbuat dari kulit buaya. Aku, Raja Yuterbang, timpal sosok kecil kurus yang bermata sipit dan berpakaian rompi coklat. Arya mengangguk-anggukan kepala. Tak kusangka di tempat seperti ini aku akan berjumpa dengan tokoh-tokoh tenar seperti kalian, Dewa Arak berkat AS sejujurnya. Julukan tiga tokoh itu memang telah sampai ke telinganya. Mereka adalah para pimpinan kelompok orang-orang sesat Raja Monyet Tenaga Raksasa seorang kepala perampok yang merajai tempat-tempat berupa daratan. Setiap kelompok perampok yang berdiam di hutan atau gunung harus tunduk di bawah kekuasaannya. Bagi yang menentang akan dihancurkan. Tokoh ini amat ditakuti. Berbeda dengan Raja Monyet Tenaga Raksasa, buaya emas berekor tiga merajai wilayah sungai. Sementara Raja Hiu terbang menguasai lautan. Hingga, lengkaplah sudah pimpinan orang sesat di seluruh permukaan bumi. Mereka merajai kelompok-kelompok itu selama bertahun-tahun. Bagus, kalau kau telah mengenal kami. Sekarang sebelum kami membunuhmu, lebih baik perkenalkan diri. Sebab, kami tidak mau membunuh orang yang tidak mempunyai nama, Ujar Raja Monyet Tenaga Raksasa, yang lebih pandai bicara daripada dua kepala perampok lainnya. Dewa Arak tidak segera memberikan jawaban. Perhatiannya dialihkan pada putra saudagar J. Ayeng Kertacunderaka. Diayun-ayunnya tubuh bayi mungil itu. Apa untungnya kalian mengetahui nama kuteanya Arya dengan sikap tidak peduli? Bagi kami memang tidak penting. Tidak ada keuntungan yang kami dapat. Keuntungan itu hanya kau yang peroleh. Karena dengan menyebutkan namamu, mungkin kami tidak memanggilmu dengan sebutan anjing cilik lagi. Itu yang pertama, Urai Raja Monyet Tenaga Raksasa. Hahaha buaya emas berekor tiga dan Raja Hiu terbang tertawa terbahak-bahak mendengar olok-olok rekan mereka terhadap Dewa Arak. Tapi, pemuda berambut putih keperakan itu kelihatan tidak terpengaruh sedikitpun. Dia tetap mengayun-ayunkan tubuh putra saudagar J. Ayeng Kertacunderaka. Melihat hal ini, Raja Monyet Tenaga Raksasa menjadi penasaran. Amarahnya bangkit perlahan. Tapi yang lebih penting adalah yang kedua. Dengan memperkenalkan diri, berarti kau bukan seorang pengecut tandas Raja Monyet Tenaga Raksasa dengan bergetar. Seketika itu pula Dewa Arak menolahkan kepala. Ditatapnya tajam-tajam Raja Monyet Tenaga Raksasa. Memang, pemuda berambut putih keperakan itu paling pantang mendapat makian seperti itu. Baiklah. Namaku Arya. Kalian puas ujar Arya dengan suara bergetar menahan marah. Arya hampir bersamaan Raja Monyet Tenaga Raksasa, buaya emas berekor tiga, dan Raja Hiu terbang mengucapkannya. Ketiganya bertukar pandang dengan dahi berkernyik dalam. Rupanya ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Apakah nama lengkapmu Arya Buana tanya Raja Monyet Tenaga Raksasa sungguh-sungguh. Tatapan matanya merayapi sekujur tubuh Dewa Arak. Benar, jawab Arya tegas. Dia sudah menduga ketiga kepala perampok itu telah mengetahui perihal dirinya. Kalau begitu, kau adalah Dewa Arak sentak Raja Hiu terbang tanpa dapat menyembunyikan rasa kagetnya itulah julukan yang diberikan orang-orang persilatan kepadaku, ringan jawaban Dewa Arak. Seketika itu pula sikap ketiga kepala perampok itu berubah. Mereka langsung melangkah mundur dan agak menyebar. Kenyataan bahwa pemuda berambut putih keperakan itu adalah Dewa Arak, membuat ketiganya tersentak kaget. Kami memang telah mendengar kabar kalau tokoh yang berjuluk Dewa Arak itu masih muda. Tapi tidak pernah kami sangka kalau semuda ini sungguh suatu kebetulan. Aku sudah lama bermaksud menantangmu. Bertarung, Dewa Arak. Ingin kuras akan es mendiri sampai di mana kepandaianmu. Bersiap-siaplah kau, Dewa Arak ucap Raja Monyet tenaga raksasa keras. Kemudian menyiapkan jurusnya untuk melancarkan serangan. Tapi, tunggu, Raja Monyet cegah buaya emas berekor tiga. Tangan kanannya dijulurkan menghadang. Bukan hanya kau yang ingin bertarung dengannya. Aku juga demikian. Akanku buktikan pada dunia persilatan kalau aku, buaya emas berekor tiga, tidak terkalahkan oleh siapapun. Tak terkecuali Dewa Arak jangan terburu nafsu, buaya emas. Akulah yang akan mengalahkan Dewa Arak. Karena itu, aku yang akan menghadapinya lebih dulu Raja Hiu terbang tidak mau kalah. Kesempatan di saat ketiga kepala rampok itu terlibat perdebatan sengit, dipergunakan sebaik-baiknya oleh Dewa Arak. Sekali menjejakan kaki, pemuda itu telah melayang melewati Kepala Raja Monyet tenaga raksasa. Memang, tokoh yang merajai SMU perampok daratan itu berada tepat di depan jembatan yang membentang. Hei hampir bersamaan ketiganya berteriak kaget melihat tindakan yang dilakukan Dewa Arak. Mereka segera melesat mengejar. Tapi sudah terlambat. Dewa Arak telah mendarat di ujung jembatan. Kemudian, melesat cepat menuju ke seberang. Sementara di belakangnya Raja Monyet tenaga raksasa, buaya emas berekor tiga, dan Raja Hiu terbang melesat mengejar. Seketika perselisihan yang tengah berlangsung terhenti. Mereka harus mencegah Dewa Arak sampai di seberang jembatan. Tapi maksud itu hanya mudah untuk direncanakan. Dewa Arak melesat cepat di depan mereka. Terlebih, pemuda berambut putih keperakan itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang jauh berada di atas ketiganya. Pengejaran ketiga kepala perampok itu sia-sia. Tanpa menemui kesulitan, Dewa Arak berhasil mencapai seberang jembatan. Hub begitu kedua kakinya menjejak tanah di ujung jembatan, tanpa ragu-ragu Dewa Arak menghentakkan tangan kanannya. Hus! Bunyi menderu keras langsung terdengar ketika serangkum angin keras menghembus dari tangan Dewa Arak. Agaknya, Arya melancarkan pukulan jarak jauh. Dan, arah yang dituju adalah ujung jembatan yang tengah dituju ketiga pengejarnya. Berak! Terdengar bunyi berderak keras. Jembatan yang terbuat dari papan itu hancur berkeping-keping. Hubungan dengan naratan di tempat Dewa Arak berada langsung terputus. Padahal saat itu Raja Monyet Tenaga Raksasa, Buaya Emas berekor tiga, dan Raja Hiu Terbang masih berada di tengah-tengah jembatan. Akibatnya, bersamaan dengan runtuhnya jembatan, ketiga kepala perampok itu terjatuh ke bawah. Aa jeritan panjang menyayat mengiringi lungcuran tubuh Raja Monyet Tenaga Raksasa, Buaya Emas berekor tiga, Raja Hiu Terbang. Kejadian itu tidak lepas dari pandangan Dewa Arak. Wajah tampan pemuda berambut putih keperakan itu tampak muram. Arya, kelihatan terpukul. Hahaha seraya menghembuskan napas berat, Dewa Arak membalikan tubuh. Mendadak. Sing, sing, sing. Bunyi mendesing tajam yang menyakitkan Telinga mengejutkan Dewa Arak. Belasan batang anak panah melesat cepat ke arahnya. Rupanya, kedatangannya di tempat ini tidak disukai. Namun bukan Dewa Arak kalau menghadapi sambutan seperti itu menjadi gugup. Ditunggunya hingga serangan-serangan itu menyambar dekat. Baru setelah itu, tangan kanannya diputar. Dari putaran tangan pemuda berambut putih keperakan itu berhembus angin keras. Hingga anak panah yang hampir mencapai sasaran melenceng arahnya. Bahkan sebagian besar jatuh di tengah jalan. Seakan-akan ada tembok tak nampak melindungi pendekar muda yang menggemparkan dunia persilatan itu. Namun, kejadian itu tidak membuat pemiliknya menjadi jerah. Terbukti, puluhan anak panah terus meluncur deras. Tapi seperti juga sebelumnya, hujan anak panah itu pun hanya membuahkan kegagalan. Sebelum mencapai sasaran, anak-anak panah itu berjatuhan bagai semut-semut menerjang api. Sadar kalau tidak ada gunanya lagi melakukan penyerangan, pemilik-pemiliknya berlompatan keluar dari semak-semak yang menjadi tempat persembunyiannya. Serak, serak, serak. Dan hanya dalam sekejapan es aja, di depan Dewa Arak telah berdiri belasan lelaki kekar. Tangan mereka menggenggam pedang telanjang yang kelihatan berkilat-kilat di terpasinar matahari. Tahan sebelum belasan lelaki kasar itu menyerang, Dewa Arak telah lebih dulu berseru. Apakah kalian anak buah saudagar jayeng kertacun deraka? Kalau benar, harap katakan padanya aku datang membawa putranya. Tanggapan atas ucapan Dewa Arak adalah ayunan pedang belasan lelaki kekar. Mereka tidak mempedulikan perkataan Arya. Tindakan itu mereka lakukan setelah mendapat isyarat dari seorang lelaki tinggi besar bercambang bauk yang menjadi pimpinan kelompok. Dewa Arak menggertakan gigi. Tidak ada gunanya lagi berbicara. Orang-orang kasar ini hanya mau diajak bercakap-cakap dengan kepalan tangan dan kaki. Karena itu, Dewa Arak tidak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Begitu senjata para pengeroyuknya berkelebat ke berbagai bagian tubuhnya, Arya memberikan sambutan hangat. Karena keberadaan putra Jayengkert acun deraka di tangan kiri, terpaksa Dewa Arak menghadapi keroyokan itu dengan sebelah tangan. Namun, itu pun telah lebih dari cukup untuk menghadapi serabuan lawan-lawannya. Beg unyi berderak keras senantiasa terdengar setiap kali tangan Dewa Arak berbenturan dengan senjata lawan. Tidak sedikit pun tangan pemuda itu terluka. Bahkan sebaliknya, tangan teangan lawannya yang terasa hampir lumpuh. Patut dipuji kekerasan hati rombongan lelaki kasar itu. Tanpa mengenai takut mereka terus menerjang Dewa Arak. Tapi usaha mereka sia-sia. Setiap serangan yang dilakukan dapat dengan mudah dipatahkan Arya. Sebaliknya, setiap Dewa Arak melakukan serangan balasan sudah dapat dipastikan akan ada lawan yang roboh dan tidak bangkit lagi. Pingsan. Semakin lama jumlah para pengeroyoknya semakin berkurang. Jerit kesakitan mengiringi tumbangnya tubuh-tubuh mereka. Sampai akhirnya tidak ada seorang pun lagi yang berdiri tegak. Semua bergeletakan di tanah. Tak terkecuali pemimpin rombongan itu. Tanpa mempedulikan para pengeroyoknya, Dewa Arak melesat untuk melanjutkan perjalanan. Sekilas perhatiannya dialihkan pada Putra Jayeng Kertacunderaka. Timbul rasa kagum dan sukanya karena bayi itu tidak pernah menangis meskipun beberapa kali terancam maut. Dan sekarang Dewa Arak tengah menuju sebuah bangunan besar dan megah. Bangunan itu terkurung dinding baru tinggi. Arya melihat tidak ada apapun yang menghalanginya. Dalam beberapa lesatan saja pemuda itu telah hampir mencapai pintu gerbang yang tertutup rapat. Tapi, di saat pemuda berambut putih keperakan itu hampir tiba, daun pintu gerbang bergerak membuka diiringi bunyi berderit nyering. Dewa Arak menghentikan ayunan langkahnya. Kini dia berdiri tegak di tempatnya dengan pandangan tertuju lurus ke arah pintu gerbang. Sementara itu pintu gerbang teerus terkuak. Dari dalam berjalan keluar beberapa sosok tubuh. Tapi, Dewa Arak tidak terlalu memperhatikan semuanya. Pandangannya langsung tertuju pada sosok yang berada di tengah. Sosok itu mengenakan pakaian amat indah dan mewah. Sikapnya terlihat agung dan sedikit congkak. Pasti inilah orang yang bernama Jayengkertacunderaka. Ku dengar kau mencariku, kisana. Benarkah demikian? Tanya sosok berpakaian indah itu. Dewa Arak tidak segera menjawab. Pemuda itu meneliti sekujur tubuh orang yang diduganya SE bagai saudagar Jayengkertacunderaka. Lelaki itu berusia sekitar 35 tahun. Sebagaimana halnya seorang kaya raya, tubuhnya gemuk dan perutnya agak buncit. Tulikah kau, jembel hina. Cuan besarmu mengajukan pertanyaan. Cepat jawab Hardik seorang lelaki bertelanjang dada yang berdiri di sebelah lelaki berpakaian indah. Lelaki bertelanjang dada itu marah melihat pertanyaan tuannya tidak segera mendapat jawaban. Ternyata bukan hanya lelaki itu yang marah melihat sikap Dewa Arak. Delapan orang kasar yang bersenjatakan tombak dan berdiri di kanan-kiri saudagar Jayengkertacunderaka pun murka. Bahkan, tombak yang berada di tangan mereka telah siap untuk digunakan. Namun, tangan-tangan yang telah menegang kaku itu langsung mengendur ketika melihat saudagar Jayengkertacunderaka mengangkat tangan kanannya ke het A.S. Tepat di saat saudagar Jayengkertacunderaka menurunkan tangannya, Dewa Arak angkat bicara. Apakah kau orang yang bernama Jayengkertacunderaka? Kalau benar demikian, mari kita bercakap-cakap sebentar, tenang dan tanpa rasa takut pemuda berambut putih keperakan itu mengutarakannya. Terdengar bunyi bergemeretak ketika lelaki bertelanjang dada dan delapan orang bersenjata tombak mendengar sambutan Dewa Arak. Mereka murka bukan main melihat sikap pemuda itu, yang dianggapnya terlalu meremahkan Jayengkertacunderaka. Kalau menuruti perasaan, mungkin mereka sudah menerjang Dewa Arak. Tapi karena Jayengkertacunderaka belum memberikan isyarat, mereka tidak berani bertindak. Takut kalau majikan mereka murka. Berbeda dengan S.Milan orang kaki tangannya, Jayengkertacunderaka tetap bersikap tenang. Malah di bibirnya tersungging senyuman lebar. Dugaanmu tidak salah, anak muda. Aku Jayengkertacunderaka. Kalau kau memang mempunyai urusan denganku, mari kita membicarakannya di dalam, ajaklah lelaki itu ramah. Terima kasih, cuwon saudagar. Kurasa el lebih baik di sini saja, tolak area halus. Terserah kau itu yang kau mau, Jayengkertacunderaka mengangkat kedua bahunya. Tapi ingat, jangan eh lama-lama. Aku tidak tahan berdiri terlalu lama di tempat panas seperti ini. Jangan khawatir, cuwon saudagar, jawab Dewa Arak cepat. Area agak jengkel meras akan adanya kesombongan dalam ucapan lelaki berpakaian indah itu. Aku akan langsung pada pokok pembicaraan. Bagus sekali kalau kau berpikir seperti itu, anak muda, tanggap Jayengkertacunderaka tak peduli. Sekarang katakanlah. Jangan buang-buang wakru lagi, Dewa Arak tidak segera memenuhi permintaan Jayengkertacunderaka. Pemuda itu tercenung sebentar, memikirkan ucapan yang akan dikeluarkannya. Aku datang kemari atas permintaan seseorang yang tengah menjelang ajal. Menurut pengakuannya dia disuruh oleh seorang wanita yang kau kenal, cuwon saudagar, Dewa Arak memulai ceritanya. Kalau ingin ceritamu ku dengarkan, tidak usah berteka-teki, anak muda. Langsung es aja. Atau, aku terpaksa menyuruh orang-orangku mengusirmu dari sini tegas Jayengkertacunderaka tidak sabar. Kau kenal wanita yang bernama Setianing, cuwon saudagar tanpa peduli sikap Jayengkertacunderaka, Dewa Arak meneruskan ucapannya. Itu sengaja dilakukan Dewa Arak karena tidak ingin bayi lucu titipan andining sih jatuh ke teangan orang yang tidak berhak. Penjelasan sukrasana menyebabkannya mengambil keputusan untuk berhati-hati. Apa seru Jayengkertacunderaka terkejut? Setianing kau bilang Setianing, anak muda Dewa Arak mengangguk. Nama itulah yang ku dengar dari mulut orang yang tengah sekarat itu, cuwon saudagar. Apakah kau mengenalnya-mengenalnya tanya Jayengkertacunderaka setengah menjerit? Apakah orang yang sekarat itu tidak menceritakannya padamu memang dia menceritakannya, cuwon saudagar. Tapi, alangkah baiknya kalau ku dengar sendiri dari mulutmu, sahut Dewa Arak kalem. Seketika itu pula wajah Jayengkertacunderaka berubah. Tidak usah berbelit-belit, anak muda. Aku bukan anak kecil yang dapat dibohongi. Katakan saja kau mencurigaiku, bukan. Tidak sampai sejauh itu, cuwon saudagar, timpal aria tetap tenang. Aku hanya berhati-hati. Sebab, perintah yang diberikan Setianing menjadi tanggung jawabku SA telah orang suruhannya tewas. Kuharap kau bisa memakluminya, cuwon saudagar, Jayengkertacunderaka tidak memberikan tanggapan. Ditatapnya Dewa Arak lekat-lekat. Lalu menghembuskan napasnya perlahan-lahan. Kau tidak memberikan pilihan lain, anak muda. Tapi, baiklah. Agar kau puas dan yakin, ku katakan hal yang sebenarnya. Setianing adalah istriku. Dia ku nikai dua tahun yang lalu. Kami hidup berbahagia sampai akhirnya timbul sebuah masalah, sampai di sini Jayengkertacunderaka menghentikan ucapannya. Wajahnya yang semula cerah mendadak muram. Meskipun belum mendengar rangkaian ceritanya dengan jelas, Dewa Arak telah dapat menduga kalau kelanjutannya bukan hal yang menyenangkan. Sebuah peristiwa membuatku terpisah dari Setianing, lanjut Jayengkertacunderaka dengan wajah semakin kelem. Kakak Setianing, yang kelak menggantikan kedudukan ayahnya, tewas terbunuh. Celakanya, menurut saksi-saksi akulah pembunuh kakak Setianing, kembali Jayengkertacunderaka menghentikan ceritanya. Lelaki itu menarik napas panjang, dan menghembuskannya. Sepertinya dia tengah membuang beban berat yang mengganjal dadanya. Sementara Dewa Arak menunggunya dengan es abar. Tidak dipergunakannya kesempatan itu untuk memberikan tanggapan. Tak pelak lagi, ayah Setianing marah besar. Dia mencariku untuk mengadakan perhitungan. Untung aku telah pergi. Kalau aku tidak, mungkin aku sudah tewas di tangannya. Aku pergi dengan hati penasaran. Kalau saja Setianing tidak terus-menerus memaksaku, aku pasti tidak akan pergi. Padahal, aku ingin membuktikan kalau bukan aku pelaku pembunuhan itu. Tapi, tidak ada yang percaya kecuali Setianing, Jayengkertacunderaka menutup ceritanya dengan mendesah. Suasana seketika hening ketika Jayengkertacunderaka menghentikan ucapannya. Tampaknya, ceritanya telah selesai. Tapi, keheningan itu tidak berlangsung lama. Apakah ayah Setianing tidak melakukan pengajaran? Tanya, Dewa Arak ingin tahu. Tidak katamu, anak muda. Rupanya kau belum tahu siapa Ki Windu Paksi. Dia ketua perkumpulan yang mempunyai watak keras. Mudah marah dan tersinggung. Hal S. Eplei saja sudah cukup untuk membuatnya menghajar orang sampai setengah mati. Bisa kau bayangkan betapa kalapnya Ki Windu Paksi menghadapi kematian putra satu-satunya. Asal kau tahu saja, anak muda. Putranya itu amat disayanginya. Bahkan, melebih rasa sayangnya pada diri sendiri, Jayengkertacunderaka menelan air liur untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Itu sebabnya Ki Windu Paksi amat terpukul. Apalagi, putranya itu diharapkan dapat menggantikan kedudukannya sebagai ketua perkumpulan macan kumbang, yang disegani semua tokoh persilatan. Jadi, Arya menggantung kalimatnya. Ki Windu Paksi tidak tinggal diam. Aku dikejarnya. Bahkan sampai ke tempat ini. Aku tidak punya pilihan selain menghadapinya. Tapi ayahku, pemilik tempat ini, menjegahnya. Seperti juga Setianing, ayahku tidak percaya dengan tuduhan yang ditimpakan kepadaku. Maka dia yang keluar menghadapi Ki Windu Paksi. Dia percaya Ki Windu Paksi akan dapat ditenangkan. Memang, ayahku dan Ki Windu Paksi telah puluhan tahun bersahabat. Tak kusangka akan mendengar cerita semenarik ini. Cuon Saudagar, ucap Arya ketika J.A. Yengkert Acunderaka menghentikan ceritanya. Terima kasih atas pujianmu, anak muda. Sekarang hatiku merasa lega. Semula ku pikir kau akan bosan mendengar cerita ini. Sama sekali tidak, Cuon Saudagar. Kalau begitu biar ku lanjutkan, tanggap J.A. Yengkert Acunderaka. Ternyata Ki Windu Paksi tidak bisa disabarkan. Dia tetap bersikeras ingin membalaskan kematian putranya. Karena ayahku pun bersikeras dengan pendiriannya, adu mulut pun tak dapat dielakkan. Dalam kemarahannya Ki Windu Paksi menyerang ayahku, J.A. Yengkert Acunderaka menutup wajahnya dengan kedua tangan, seakan-akan peristiwa itu tengah terjadi di depannya. Sedangkan Dewa Arak sudah dapat menduga akhir cerita panjang ini. Karena ayahku tidak memberikan perlawanan, serangan Ki Windu Paksi mengenainya dengan telak. Ki Windu Paksi yang tidak menyangka demikian, berusaha membatalkan serangan. Tapi sayang tidak berhasil. Dia hanya mampu mengurangi tenaga serangannya. Hingga, ayahku tidak langsung tewas. Dia sekarat. Hahaha sambil menghela nafas berat J.A. Yengkert Acunderaka menurunkan kedua tangannya. Kemudian, mengarahkan pandangannya ke angkasa seakan di sana tergambar lanjutan cerita yang akan diutarakannya. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau meminta agar semua urusan diselesaikan. Aku dan Ki Windu Paksi memang memenuhinya. Tapi pedang yang telah patah T.A. akan mungkin utuh kembali. Demikian pula dengan hubungan kami. Sejak saat itu antara kami terjadi perang dingin. Itu berlangsung sampai sekarang, tutur J.A. Yengkert Acunderaka menutup ceritanya. Hahaha lagi-lagi terdengar helaan nafas berat. Kali ini bukan berasal dari J.A. Yengkert Acunderaka, Kini Dewa Arak tidak mempunyai alasan untuk menggelak. J.A. Yengkert Acunderaka mempunyai hak untuk itu. Seperti yang telah ku ceritakan, sebenarnya bukan istrimu yang menyuruhku. Aku hanya mendapat amanat dari orang suruhan istrimu. Apa amanat itu? Anak muda sentak J.A. Yengkert Acunderaka tak sabar. Inilah amanat itu, C.A. Yengkert Acunderaka mengangsurkan tangan yang menggendong putra J.A. Yengkert Acunderaka. Anakku seru J.A. Yengkert Acunderaka seraya mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil bayi itu. Tindakan J.A. Yengkert Acunderaka membuat Dewa Arak merasa heran. Buru-buru tangannya ditarik pulang. Kemudian dengan dahi berkernyip ditatapnya lelaki berpakaian mewah itu. Dari mana kau tahu kalau bayi ini adalah anakmu? C.A. Yengkert Acunderaka tanya Dewa Arak curiga. Belum sempat J.A. Yengkert Acunderaka memberikan jawaban. Tiba-tiba. Jangan berikan bayi itu kepadanya, anak muda. Orang itu bukan J.A. Yengkert Acunderaka. Dewa Arak tidak mengerti mengapa J.A. Yengkert Acunderaka tidak memperdulikan keselamatan putranya. Tetapi pemuda berambut putih itu tidak sempat berpikir terlalu lama. Tangannya segera memapak tendangan lelaki berpakaian mewah itu. Plak. Bunyi keras terdegenar ketika tangan dan kaki mereka saling berbenturan keras bukan main teriakan itu. Apalagi kejadiannya demikian mendadak dan tidak terduga-duga. Akibatnya, bukan hanya Dewa Arak yang terkejut, J.A. Yengkert Acunderaka dan yang lainnya pun demikian pula. Tapi, tentu saja yang mengalami keterkejutan paling besar adalah Dewa Arak. Sebab, dialah orang yang dituju. Terdengar bunyi gemeretak keras dari mulut J.A. Yengkert Acunderaka ketika mengetahui kegagalannya mengambil bayi di tangan Dewa Arak. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Sebuah tendangan miring kaki kanan segera dikirimkan ke arah dada Dewa Arak. Wut! Hei Dewa Arak berseru kaget. Bukan karena serangan itu didahului bunyi angin keras yang menandakan kekuatan tenaga dalam pengirimnya. Tapi melihat sasaran yang dituju. Serangan J.A. Yengkert Acunderaka membahayakan keselamatan putranya. Kenyataan itu membuat benak Dewa Arak diganggu pertanyaan. Apakah J.A. Yengkert Acunderaka tidak menyadari tindakannya rasanya tidak mungkin. Alasan yang masuk akal adalah lelaki berpakaian mewah itu tidak mempedulikan keselamatan putranya. Kalau begitu, orang yang memberitahukannya tadi benar. Lelaki berpakaian mewah ini memang bukan J.A. Yengkert Acunderaka. Kalau demikian siapa Dewa Arak segera menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu. Serangan orang yang mengaku J.A. Yengkert Acunderaka tengah meluncur datang. Kalau tidak segera memberikan tanggapan, keadaannya akan berbahaya. Maka, tanpa membuang-buang waktu Dewa Arak menarik kaki kirinya mundur seraya mencondongkan tubuhnya ke belakang. Pada saat yang bersamaan tangan kanannya memapaki serangan. Pemuda berambut putih keperakan itu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Plak! Bunyi seperti beradunya dua benda keras terdengar ketika tangan dan kaki mereka saling berbenturan. Tubuh orang yang mengaku J.A. Yengkert Acunderaka terhuyung-huyung empat langkah, sedangkan Dewa Arak hanya selangkah. Itu terjadi karena kedudukan lelaki berpakaian mewah itu tak menguntungkan. Dia berdiri dengan satu kaki. Meskipun demikian, dengan gerakan sederhana kedua tokoh itu berhasil mematahkan daya dorong tubuh mereka. Rupanya, akibat benturan itu mengejutkan keduanya. Mereka saling berpandangan dengan mata penuh selidik rupanya kau orang yang berjuluk Dewa Arak. Pendekar muda yang terkenal itu. Ternyata berita itu benar. Kau memang liai ucap J.A. Yengkert Acunderaka palsu seraya mengangguk-anggukan kepala. Dewa Arak tersenyum pahit tidak usah mengejek, kisanak. Aku yakin kau pun bukan orang sembarangan. Namun, aku lebih yakin kalau kau mengaku sebagai penipu. Kau bukan ayah dari anak yang kugendong. Kau bukan J.A. Yengkert Acunderaka takku sangka seorang pendekar besar seperti Dewa Arak mudah dipengaruhi. Sekalipun orang tak dikenal yang memberitahukan, dia langsung saja menelannya. Kau lebih percaya padaku atau pada tua bangka itu J.A. Yengkert Acunderaka menudingkan jari telunjuknya ke arah kakek bertubuh pendek kekar yang berada beberapa tombak di belakang Dewa Arak. Arya mengalihkan perhatiannya kembali setelah melihat orang yang telah memberitahukannya. Ditatapnya wajah lelaki berpakaian indah itu dengan penuh selidik. Kau keliru, kisanak. Aku yakin kau bukan J.A. Yengkert Acunderaka, berdasarkan kesimpulan yang ku dapat. Tindakan yang kau lakukan telah menjelaskan semuanya. Aku hampir es aja menyerahkan bayi tak berdosa ini untuk menghadapi malaikat maut. Hahaha kau tidak mengatakan alasan yang menyebabkanmu berani menduga kalau aku bukan J.A. Yengkert Acunderaka, Dewa Arak serulah lelaki berpakaian indah itu. Rupanya telingamu tidak pernah kau bersihkan, kisanak. Buktinya kau tidak mendengar ucapanku. Padahal dengan jelas dan terang telah ku katakan padamu, keparat. Kau berani mempermainkan aku, Dewa Arak. Orang lain boleh takut padamu. Tapi, aku tidak. Cepat katakan. Aku tidak ingin mendengar kesimpulanmu tanpa adanya penjelasan. Oh, begitu, kalem tanggapan Dewa Arak. Sederhana saja. Pertama, kau langsung menyebut kalau bayi di tanganku ini adalah wanakmu. Padahal, aku belum menceritakannya sama sekali. Kedua, kau menyerangku tanpa merasa khawatir serangan itu akan mengenai bayi ini. Rasanya tidak mungkin seorang ayah akan bertindak seperti itu. Jelas sentak Dewa Arak. Lelaki berpakaian indah itu mengangguk-angguk seraya tersenyum tipis. Kau cerdik, Dewa Arak. Tapi, itu tidak berarti banyak. Kau akan segera mati di tanganku usai berkat ademikian. Jayeng kerta cundra kapal sumelompat menerjang Dewa Arak. Selagi berada di udara, kaki kanannya dikibaskan. Serangan itu dilakukannya sambil membalikan tubuh. Us. Lagi-lagi serangan tokoh gadungan itu mengenai tempat kosong. Rupanya, di saat yang menentukan Dewa Arak telah lebih dulu menundukan kepala. Kibasan kaki itu menyambar beberapa jari di atas kepalanya. Keras bukan main, sehingga mampu membuat rambut dan pakaian Dewa Arak berkibar keras terbawa angin serangan. Namun, Dewa Arak tidak bisa menghela nafas lega. Begitu kakinya menjejak tanah, Jayeng kerta cundra kapal sumelancarkan serangan susulan. Kaki kirinya digunakan untuk mengirimkan tendangan lurus ke arah perut. Tentu saja Dewa Arak tidak bisa tinggal diam. Pemuda itu segera mengirimkan sambutan hangat. Akibatnya, pertarungan sengit tidak bisa dihindari lagi ternyata bukan hanya Dewa Arak yang terlibat pertarungan. Kakek pendek kekar pun demikian. Dia diserbu anak buah Jayeng kerta cundra kapal su. Pemimpin penyerbuan itu adalah lelaki bertelanjang dada delapan Dewa Arak mengeluh dalam hati. Sedikit pun tidak disangkanya kalau Jayeng kerta cundra kapal su ini demikian liai tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuhnya hanya terpaut sedikit di bawahnya. Dengan sendirinya, untuk mendesak apalagi mengalahkan Jayeng kerta cundra kapal su adalah hal yang sulit. Terlebih dengan keberadaan bayi di gendongannya. Mau tidak mau hal ini mengurangi kemampuannya. Hingga pertarungan jadi berlangsung seimbang. Meskipun demikian, Dewa Arak tahu bila putra Jayeng kerta cundra kapal su tidak akan dapat menyarankan serangannya terhadap bayi itu. Tapi, bayi itu tetap berada dalam bahaya maut. Angin es serangan elawan sudah cukup untuk mengirim nyawanya ke alam bakar. Dewa Arak tahu betul akan hal itu. Maka, diputuskan untuk meletakkan putra Jayeng kerta cundra kapal su di tempat yang aman sebelum pertarungan berlangsung semakin sengit. Tanpa bayi itu, dia dapat bertarung dengan hati lega. Namun, pemuda berambut putih keperakan itu tidak terlalu terburu-buru melaksanakan maksudnya. Kalau Jayeng kerta cundra kapal su mengetahui maksudnya, pasti akan dihalangi. Itu berarti usahanya akan mengalami kesulitan. Dengan sabar, Dewa Arak menunggu kesempatan yang tepat. Begitu pertarungan menginjak jurus kelima, pemuda berambut putih keperakan itu melancarkan serangan bertubi-tubi yang memaksa Jayeng kerta cundra kapal su melompat jauh ke belakang. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Dewa Arak. Dengan bergegasaria melempar tubuhnya ke belakang. Jeligok. Begitu mendarat Dewa Arak meletakan putra Jayeng kerta cundra ka di tanah. Tentu saja letaknya agak jauh dari kancah pertarungan, agar terhindar dari ancaman maut. Tindakan Dewa Arak tidak lepas dari pengamatan Jayeng kerta cundra ka palsu. Lelaki berpakaian mewah itu menjadi geram bukan main. Rupanya, dirinya telah tertipu. Maka sambil mengeluarkan teriakan keras yang menggetarkan tempat itu, diterjangnya Dewa Arak. Kali ini, Arya tidak ragu-ragu lagi menyambut serangan lawan. Ketidakberadaan putra Jayeng kerta cundra ka membuatnya leluasa untuk bertindak. Pertarungan sengit pun berlangsung. Di kancah pertarungan lainnya, kakek pendek kekar tengah berjuang keras menghadapi lawan-lawannya. Ternyata kakek itu bukan orang sembarangan. Kepandainya tidak bisa dianggap ringan. Terbukti meskipun dikeroyok sembilan orang, kakek itu mampu mengadakan periawanan sengit. Bahkan, dia tidak terdesak sama sekali. Pertarungan yang berlangsung pun tidak kalah serunya dengan pertarungan Dewa Arak dengan Jayeng kerta cundra ka palsu. Dewa Arak yang sempat memperhatikan jalannya pertarungan menjadi tenang. Arya tahu keadaan kakek pendek kekar itu tidak perlu dikhawatirkan. Setidak-tidaknya sampai puluhan jurus anak buah Jayeng kerta cundra ka palsu belum bisa merobohkannya. Maka, pemuda berambut putih keperakan itu memusatkan perharjan pada lawannya. Di jurus-jurus awal, baik Dewa Arak maupun Jayeng kerta cundra ka palsu tidak mengeluarkan ilmu-ilmu andalan. Seperti biasanya, Dewa Arak lebih dulu menggunakan ilmu warisan ayahnya. Ilmu delapan kera menaklukkan harimau dan ilmu serasang tangan penakluk naga. Hebat dan menggiriskan ilmu-ilmu warisan pendekar ruyung sakti itu. Serangan demi serangan bertubi-tubi meluncur ke arah Jayeng kerta cundra ka palsu bagaikan tak pernah henti. Hal ini tidak aneh. Kedua ilmu yang dipergunakan Dewa Arak adalah ilmu-ilmu yang menitik beratkan pada penyerangan. Tapi, Jayeng kerta cundra ka palsu pun bukan orang sembarangan. Meski serbuan Dewa Arak dasyat dan susul menyusul laksana gelombang laut, dia dapat mengandaskannya. Bagai batu karang kokoh, lelaki berpakaian indah itu memutuskan setiap serangan Dewa Arak. Malah, dia dapat melancarkan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya. Jurus demi jurus berlalu cepat. Yang terlihat hanya sosok-sosok bayangan dalam bentuk yang tidak jelas. Mereka saling belit dan sesekali keduanya menjauh. Bunyi menderu, mengaung, dan mencicip menyemaraki jalannya pertarungan. Tanah di sana-sini terbongkar akibat gerakan kedua tokoh itu. Debu tampak mengepul tinggi ke udara. Karena pertarungan berlangsung dengan cepat, hanya dalam waktu singkat 50 jurus telah berlalu. Dan selama itu belum nampak tanda-tanda pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan masih berlangsung seimbang. Mengenjak jurus ke-55, kedua belah pihak tidak sabar lagi untuk segera menyelesaikan pertarungan. Mereka memutuskan untuk menggunakan ilmu andalan. Bagai telah disepakati sebelumnya, Dewa Arak dan Jayengkerta Cundra Kapal Su melempar tubuhnya ke belakang. Di saat berada di udara, Dewa Arak segera mengambil gucinya dan menuangkan ke mulut. Gluk! 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 Bunyi tegukan terdengar ketika Arak itu melewati tenggorokan Arya. Sesaat kemudian, ada hawa hangat merayap ke kepal A Dewa Arak. Hut dengan agak terhuyung-huyung, Arya mendaratkan kedua kakinya. Di tanah. Tampaknya, ilmu belalang saktinya telah siap untuk dipergunakan. Ternyata bukan hanya Dewa Arak yang telah siap. Jayengkerta Cundra Kapal Su pun demikian. Begitu kedua kakinya menjejak tanah, dia segera mempersiapkan jurus. Mula-mula kedua teangannya yang mengejang keras, dengan jari-jari terbuka, disilangkan di depan dada. Lalu, dengan perlahan-elahan tapi penuh tenaga ditariknya ke sisi pinggang. Masih dengan perlahan kemudian kedua tangannya didorongkan ke depan. Begitu telah terjulur habis, tampak punggung tangannya yang tidak tertutup baju berwarna hitam mengkilat. Samar-samar dari kedua tangannya mengepul asap tipis. Inilah ilmu tangan besi yang menjadi andalannya. Sejenis ilmu yang membuat kedua teangannya tak kalah kuat dengan besi baja sekalipun Dewa Arak bukan orang bodoh. Sekali lihat saja dia bisa mengetahui kedasyatan jurus lawan. Telah beberapa kali Arya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ilmu seperti itu. Dengan terhuyung-huyung seperti akan jatuh dan sesekali menenggak arak, dihampirinya jayeng kerta cunderaka palsu. Semula lelaki berpakaian indah itu bersikap menunggu. Dibiarkan saja Dewa Arak menghampirinya. Tapi ketika melihat kenyataannya dia menjadi tidak sabar. Sampai kapan pertarungan akan berlangsung kalau menunggu Dewa Arak mendekatinya. Pemuda berambut putih keperakan itu maju selangkah tapi mundur tiga langkah. Karena langkah kakinya yang terhuyung. Ha'at diawali teriakan keras membahana, jayeng kerta cunderaka palsu menerjang Dewa Arak. Tangan kanannya dengan sikap jari-jari terbuka dihantamkan ke arah dada Dewa Arak. Huss! Bunyi angin menderu berhawa panas mengiringi tibanya serangan lelaki berpakaian indah itu. Sungguh dasyat serangan yang dilancarkannya. Tapi Dewa Arak tetap bersikap bayasa. Bahkan, dengan tidak peduli ditenggaknya arak. Kedua kakinya yang tidak menapak dengan mantap di tanah membuat tubuhnya oleng kesana kemari. Dan ketika serangan jayeng kerta cunderaka palsu telah menyambar dekat, Dewa Arak memapakinya dengan tangan kanan. Prat! Bunyi seperti beradunya dua logam keras terdengar saat kedua tangan yang mengandung tenaga dalam kuat itu berbenturan. Keras dan memekakkan telinga. Akibatnya, Dewa Arak maupun jayeng kerta cunderaka palsu terhuyung-huyung ke belakang. Namun, Dewa Arak lebih unggul. Jayeng kerta cunderaka palsu terdorong selangkah lebih jauh. Akibat benturan itu tidak selesai sampai di situ. Dewa Arak merasakan betapa tangannya terasa sakit. Otaknya yang cerdas segera dapat menebak. Dalam penggunakan ilmu tangan besi, Jayeng kerta cunderaka palsu jadi memiliki tangan yang amat kuat. Lelaki berpakaian indah itu segera melancarkan serangan susulan. Tidak ada jalan lain bagi Dewa Arak kecuali menyambutnya. Pertarungan yang jauh lebih sengit pun berkobar. Memang, ilmu tangan besi milik Jayeng kerta cunderaka palsu sangat hebat. Namun Dewa Arak dengan ilmu belalang saktinya dapat mengimbangi. Dengan jurus delapan langkah belalang, semua serangan Jayeng kerta cunderaka palsu berhasil dielakan. Kemudian, dengan mempergunakan jurus belalang mabuk dan pukulan belalang, dilancarkan serangan balasan yang membuat Jayeng kerta cunderaka palsu kelebahkan. Namun, itu bukan berarti Dewa Arak dapat menundukkan lawannya dengan mudah. Lelaki berpakaian indah itu mampu melakukan perlawanan sengit. Kedua belah pihak silih berganti melancarkan serangan. Sampai hampir seratus jurus pertarungan berlangsung. Baru ketika menginjak jurus ke seratus, Dewa Arak berhasil menguasai keadaan. Perlahan-lahan tapi pasti Jayeng kerta cunderaka palsu berhasil didesak. Serangan-serangan lawan mulai berkurang. Lelaki berpakaian indah itu lebih banyak mengelak dan menangkis. Memang tangan, kaki, guci, dan arak dalam penggunaan ilmu belalang sakri merupakan es atau kesatuan yang dapat menggilas habis pertahanan lawan. Ini dialami sendiri oleh Jayeng kerta cunderaka palsu. Ternyata bukan hanya Lelaki itu yang terdesak. Sembilan anak buahnya yang menghadapi kakek pendek kekar pun demikian. Bahkan, dua di antara mereka telah tergeletak tewas. Sisanya berjuang keras agar tidak ikut menyusul rekannya ke alam bakar. Akhir dari pertarungan-pertarungan itu sudah dapat ditebak. Jayeng kerta cunderaka palsu dan anak buahnya akan roboh di tangan Dewa Arak dan kakek pendek kekar. Hanya kalau dibuat perbandingan, keadaan Jayeng kerta cunderaka palsu masih lebih baik daripada anak buahnya. Kakek pendek kekar yang tahu kemenangannya hanya tinggal menunggu waktu, semakin bersemangat melancarkan serangan. Sepasang tombak pendek putih berkilat yang tergenggam di tangan, dikelebatkan ke sana kemari mencari sasaran di tubuh lawan. Tentu saja Lelaki bertelanjang dada dan enam orang rekannya tidak tinggal diam. Dengan senjata terhunus perlawanan sengit mereka lakukan. Tapi usaha mereka sia-sia. Kecepatan gerak kakek itu tidak bisa mereka imbangi. Lagi iagih tanpa dapat dicegah, dua di antara mereka mengeluarkan lolong kesakitan. Ujung tombak kakek pendek kekar menyobek leher dan lambung mereka. Dengan tuasnya kedua orang itu, keadaan anak buah Jayeng kerta cunderaka palsu semakin berantakan. Kematian keduanya menyebabkan perlawanan mereka semakin berkurang. Tak heran beberapa gebrakan kemudian, jeritan kematian terdengar saling susul. Sampai akhirnya, tidak ada satupun yang berdiri tegak. Kakek pendek kekar tersenyum penuh kemenangan. Ditatapnya sejenak mayat-mayat anak buah Jayeng kerta cunderaka palsu. Setelah itu, perhatiannya dialihkan pada pertarungan Dewa Arak dan orang yang mengaku Jayeng kerta cunderaka. Hebat! Tak pernah ku sangka ada seorang pemuda memiliki kepandaian setinggi tu, gumam kakek pendek kekar penuh kekaguman. Kakek itu bisa melihat jelas jalannya pertarungan. Dia tahu tak akan lama lagi Dewa Arak akan keluar SE bagai pemenang. Sebab, orang yang mengaku sebagai Jayeng kerta cunderaka terdesak hebat dan hanya bisa bertarung mundur. Menyingkirlah, anak muda. Biar aku yang membereskan Jayeng kerta cunderaka palsu ini. Aku lebih berkepentingan terhadap dirinya seru kakek pendek kekar, seraya bersiap-siap terjun ke dalam kancah pertarungan. Seruan kakek itu keras bukan main, sehingga mampu mengatasi hiruk-pikuk pertarungan. Hal ini tidak aneh, karena kakek itu mengerahkan tenaga dalamnya. Dewa Arak terlihat ragu-ragu. Haruskah dituruti seruan itu ataukah dibiarkannya es saja dan diteruskan serangannya terhadap Jayeng kerta cunderaka palsu? Bukankah tak lama Lagi lelaki berpakaian indah itu akan dapat direbohkannya? Tapi, pemuda berambut putih keperakan itu merasa tidak enak melakukannya. Bukankah dia tidak memiliki kepentingan sama sekali? Kalau memang kakek pendek kekar itu benar mempunyai urusan, biarlah dia yang menghadapinya. Di saat Dewa Arak tengah mempertimbangkan pilihan itu, tiba-tiba, ketua karena hanya kakek pendek kekar yang tidak dilanda kesibukan, dialah yang leluasa menoleh. Sedangkan Dewa Arak dan Jayeng kerta cunderaka palsu tidak dapat berbuat banyak. Mereka tengah memusatkan seluruh perhatian pada pertarungan. Kalau bertindak lengah sedikit saja, akibatnya akan sangat berbahaya. Karena itu, mereka tidak mengetahui orang yang mengucapkan panggilan itu. Meskipun demikian Dewa Arak sempat merasa heran. Nada suara itu seperti pernah didengarnya. Tapi kapan dan di mana, Arya tidak ingat lagi. Sayang, Dewa Arak tidak mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Sulit. Karena pemilik suara itu berada di belakangnya. Sementara itu kakek pendek kekar tampak agak terkejut melihat pemilik suara itu. Kau, Sukrasana. Mengapa hanya sendirian mana yang lainnya tanya kakek pendek kekar bertubi-tubi? Ratapannya terus diarahkan pada sosok yang menghampirinya. Sosok yang ternyata Sukrasana L langsung berubah wajahnya. Kelam, penuh kesedihan yang dalam. Karuan saja kakek pendek kekar yang adalah Ki Windu Paksi menjadi kebingungan. Berbagai pikiran buruk berkecamuk di benaknya. Apakah yang telah menimpa limbong dan empat orang rekannya katakan, Sukrasana. Apa yang terjadi pada yang L lainnya desak Ki Windu Paksi tak sabar. Mereka, mereka telah tewas, ketua, lapor Sukrasana terbata-bata. Jelas, kesedihan masih melingkupi hatinya. Apa selaki Windu Paksi kaget mengapa itu bisa terjadi? Siapa yang telah melakukan kekejian itu, Sukrasana. Katakan dia, ketua jawab Sukrasana seraya menudingkan jari telunjuknya ke arah Dewa Arak. Keparat maki Ki Windu Paksi. Ditatapnya Dewa Arak dengan sorot meta memancarkan dendam. Akanku balaskan semua sakit hati ini usai berkat. Ademikian, ketua perguruan macan kumbang itu melesat menuju kancah pertarungan. Aku ikut, ketua seru Sukrasana, melompat menyusul Ki Windu Paksi. Ki Windu Paksi memang mendengar seruan muridnya. Tapi, kakek itu tidak menanggapinya. Seluruh perhatiannya dipusatkan pada serangan yang tengah dilancarkan. Sementara itu, Dewa Arak sedang mendesak Jayengkerta Cundra Kapalsu. Lelaki berpakaian indah itu tampak terhuyung-huyung setelah menangkis serangan Arya. Saat itulah Dewa Arak melancarkan serangan susulan dengan ayunan gucinya ke arah dada lawan. Jayengkerta Cundra Kapalsu terkejut bukan main. Bahaya maut tengah mengancamnya. Padahal, saat itu dia berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sedangkan untuk mengelak sudah tidak mungkin lagi. Jalan satu es atunya untuk menyelamatkannya hanya dengan menangkis. Itu pun bukan dengan tanpa resyoko. Keadaan yang tidak memungkinkan membuat tangkisannya tidak dapat dilakukan dengan tenaga penuh. Akibatnya, dia akan menderita luka dalam yang cukup parah. Di saat Jayengkerta Cundra Kapalsu mengambil keputusan untuk menangkis, dari belakang Dewa Arak meleset sesosok bayangan hitam. Sosok itu bersalto melewati kepala Dewa Arak dan memapaki serangannya. Semua berlangsung dalam sekejap mata. Prat. Bunyi keras terdengar ketika tangan-tangan yang dialiri tenaga dalam tinggi berbenturan. Tubuh Dewa Arak maupun sosok hitam terjengkang ke arah yang berlawanan. Jelig. Pada saat yang bersamaan dengan mendaratnya kedua kaki sosok hitam itu, Dewa Arak berhasil memperbaiki kedudukan. Pemuda berambut putih keperakan itu melayangkan pandangan ke arah orang yang telah menangkis serangannya. Kau seru Arya kaget ketika mengenali sosok hitam itu. Siapa lagi kalau bukan Ki Windu Paksi. Tapi Ki Windu Paksi tidak mempedulikan sikap Dewa Arak. Pandangannya dialihkan pada Jayengkerta Cundra Kapalsu. Biar aku yang menyelesaikannya. Aku mempunyai urusan dengannya ucap Ki Windu Paksi pada lelaki berpakaian indah yang berdiri di dekatnya. Tak ada nada ramah dalam ucapan maupun tarikan wajah ketua perguruan macan kumbang itu. Pegas dan kaku. Jayengkerta Cundra Kapalsu mengerti. Tampaknya, sesuatu telah membuat Ki Windu Paksi memusuhi Dewa Arak. Hal ini menguntungkan pihaknya. Dia tidak mau bertindak bodoh dengan merusak kesempatan yang sudah tercipta. Mengapa Sungkan Sungkan, Ki? Biarkan aku membantumu. Bukannya aku meremahkan kemampuanmu. Tapi, percayalah. Kau tidak akan mampu menghadapinya. Dia lihai se kali lelaki berpakaian indah itu menawarkan bantuan dengan ramah. Ki Windu Paksi tidak menjawab. Kakek itu termenung sejenak. Terasa ada kebenaran dalam ucapan lelaki berpakaian indah itu. Dewa Arak memang memiliki kepandaian sangat tinggi. Tanpa perlu mengujinya dia tahu tingkat kepandainya masih berada di bawah pemuda berambut putih keperakan itu. Di saat ketua perguruan Macan Kumbang memikirkan penawaran Jayengkerta Cundra ke palsu, pertarungan mulai berkobar. Saat itu Sukrasana telah melakukan penyerangan terhadap Dewa Arak. Tapi, mana mungkin Sukrasana mampu menghadapi Dewa Arak sewaktu pemuda itu belum menggunakan ilmu-ilmu andalan saja dia sudah kelabakan, apalagi kini setelah menggunakan ilmu belalang saktinya. Dengan beberapa gebrakan saja dia dibuat pontang panting. Melihat hal ini, Ki Windu Paksi tidak tinggal diam. Buru-buru kakek itu melesat memasuki kancah pertarungan. Tak diberikannya jawaban pasti untuk Jayengkerta Cundra ke palsu. Tapi, lelaki berpakaian indah itu tidak membutuhkan jawaban Ki Windu Paksi. Dia tahu, dengan diamnya ketua perguruan macan kumbang berarti maksud baiknya diterima. Maka, tanpa menunggu lebih lama, dia pun ikut teriun ke dalam kancah pertarungan. Pertempuran kembali berlangsung. Bahkan, kali ini jauh lebih seru. Dewa Arak menghadapi tiga orang lawan sekaligus. Hingga, pemuda berambut putih keperakan itu harus menguras seluruh kemampuannya. Sebab, dua dari tiga lawannya merupakan tokoh-tokoh berkepandaian sangat tinggi dan hanya berselisih sedikit dengannya. Jayengkerta Cundra ke palsu, Ki Windu Paksi, maupun Sukrasana diam-diam kaget bercampur kagum. Sungguh tidak disangka kepandaian Dewa Arak akan setinggi ini. Padahal, mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi tetap saja mengalami kesulitan untuk merobohkan pemuda itu. Tanpa teras A30 jurus TELAH berlalu. Dan setama itu belum nampak tanda-tanda pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Sungguh pun demikian, sebenarnya Dewa Arak berada di bawah angin. Hanya berkat keunikan ilmu belalang sakti saja pemuda itu masih dapat bertahan. Di samping jurus 8 langkah belalang, yang dengan langkah terhuyung-huyung SE Perti akan jatuh Dewa Arak mampu mengelakkan setiap serangan lawan. Ilmu belalang sakti pun dapat membuat Dewa Arak melakukan gerakan dalam keadaan sesulit apapun. Hanya saja, karena bertubi-tubinya serangan yang datang, Arya hampir tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Hanya sesekali serangan balasan dilancarkan. Dua puluh jurus kembali terlewati. Tapi keadaan masih belum berubah. Dewa Arak teetap tidak dapat didesat. Di saat itulah mendadak terdengar seruan keras. Jangan khawatir, saudara saudagar. Kami datang membantu belum juga gema ucapan itu lenyap, melesat tiga sosok bayangan yang langsung memasuki arna pertempuran. Kemudian, tanpa bicara sepatah pun mereka menerjang Dewa Arak. Arya sedikit heran melihat serangan tiga sosok yang baru datang itu. Dewa Arak tahu siapa mereka. Kepala-kepala perampok. Buaya emas berekor tiga, Raja Hiu Terbang, dan Raja Kerat Tenaga Raksasa. Tiga pentolan perampok yang telah dijatuhkannya dari atas jembatan. Rupanya, mereka dapat menyelamatkan diri dan naik ke atas. Pemuda berambut putih keperakan itu maklum melihat tiga kepala perampok berhasil tiba di sini. Seperti juga mengapa Sukrasana dan Kiwindo Paksi berhasil sampai di tempat ini meskipun tidak ada jembatan. Bagi tokoh-tokoh tingkat tinggi, hal-hal seperti itu bukan merupakan masalah. Ikut campurnya tiga kepala perampok dalam kancah pertarungan langsung mengubah keadaan. Betapapun saktinya Dewa Arak dan hebatnya ilmu belalang sakti, tetap saja mempunyai batas kemampuan. Lawan-lawan yang dihadapinya terlampau banyak. Rata-rata berilmu tinggi pula. Tak pelak lagi, sepuluh jurus setelah tiga kepala perampok ikut campur area terjepit haat di jurus kelima belas, Jayengkerta Cundra Kapalsu menerjang Dewa Arak dengan terkaman bagai harimau menerkam mangsa. Kesempatan yang tidak tersedia membuat Dewa Arak memutuskan untuk memapakinya. Prat. Tubuh Dewa Arak langsung terhoyung ke belakang. Sedangkan Jayengkerta Cundra Kapalsu terjengkang. Saat itulah, sepasang tombak kiwindu paksi menyapu kedua kakinya. Ternyata, Dewa Arak masih sempat menjejakan kaki. Sehingga tubuhnya melayang ke etas dan serangan itu lewat di bawah kakinya. Buaya emas berekor tiga memergunakan kesempatan itu untuk mengibaskan kaki kanannya. Tindakan yang dilakukannya bersamaan dengan gedoran tangan kanan Raja Hiu terbang ke arah dada kanan, dan pukulan Raja Kera Tenaga Raksasa ke arah perut. Wuswut. Zeb. Dewa Arak terkejut bukan main. Saat itu, Arya baru saja mengelakkan es serangan. Menurut perhitungan merupakan hal yang mustahil bergerak di saat tubuh terapung di udara, karena tidak ada landasan sama sekali. Tapi berkat ilmu belalang sakti Dewa Arak mampu melakukannya. Pemuda berambut putih keperakan itu menggeliatkan tubuhnya. Tapi, buk, des, plak, serangan tiga kepala perampok itu masih dapat mengenai sasaran. Hanya es saja tidak es e cara telak. Kalau au tidak, nyawa Dewa Arak telah melayang ke alam baka. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk mendorong tubuh Dewa Arak ke belakang dan jatuh berdebuk di tanah. Dari sudut-sudut bibir pemuda berambut putih keperakan itu mengalir darah segar. Hahaha Raja Kera Tenaga Raksasa, Buwaya Emas berekor tiga, dan Raja Hiu Terbang tertawa bergelak. Sepasang mati mereka diarahkan pada Dewa Arak yang tergolek tanpa daya. Pemuda itu tidak mampu bergerak sama sekali. Sementara itu, tanpa mempedulikan suasana di sekitarnya Kiwindo Paksi menghampiri Dewa Arak. Bukannya aku bermaksud tidak bertindak ksatria, anak muda. Tapi, terpaksa aku harus membunuhmu agar arwah lima orang muridku tenteram di alam baka usai. Berkat ademikian, ketua perguruan macan kumbang itu mengangkat kedua tombaknya tinggi-tinggi. Siap dihunjamkan ketubuh Dewa Arak. Arya hanya tersenyum pahit. Dia tahu Kiwindo Paksi salah paham. Ingin dijelaskannya padanya. Tapi sayang, Arya tidak mampu melakukan hal itu. Luka-luka yang dideritanya terlampau parah. Maka yang dapat dilakukannya hanya pasrah menunggu ajal dengan mulut menyunggingkan senyum getir. Buk! Akaha peristiwa yang mengejutkan pun terjadi. Sebelum ujung tombak Kiwindo Paksi mengenai sasaran, tubuhnya terjengkang ke depan karena gedoran sepasang tangan pada punggungnya. Kakek itu jatuh terguling-guling di tanah. Kau, kau! Sukrasana desis ketua perguruan macan kumbang tak percaya. Darah yang menetes dari sudut-sudut bibirnya tidak dipedulikan sedikitpun. Kiwindo Paksi terluka dalam pukulan Sukrasana yang dilakukan dengan pengerahan seluruh tenaga dalam mengenai sasaran dengan telak. Sukrasana tersenyum sinis. Kaget, tua bangka. Kau tidak menyangkanya, bukan mengapa kau lakukan semua ini tanya Kiwindo Paksi masih tidak percaya. Mengapa Sukrasana malah balas bertanya, setengah mengejek. Semua memang sudah kami rencanakan. Maksudku, aku dan Jayengkerta Cundraka palsu. Pertama teama aku adu domba kau dan Jayengkerta Cundraka. Kakaku ini, Jayengkerta Cundraka palsu, menyamar sebagai Jayengkerta Cundraka. Oh iya, hampir lupa. Aku pula yang membunuh Limbong dan yang lainnya. Apakah kau tidak mau memperkenalkan dirimu, Kang Jayengkerta Cundraka tersenyum? Tubuhnya dibalikan. Kemudian, kedua teangannya sibuk bermain-main di wajah. Hanya sebentar saja. Tubuhnya kembali dibalikan. Iblis Muka Seribu Desis Kiwindo Paksi begitu melihat wajah Jayengkerta Cundraka palsu. Ketua perguruan Macan Kumbang itu kenal betul siapa Iblis Muka Seribu. Seorang tokoh sesat berkepandaian tinggi yang amat kejam. Belasan tahun dia malang melintang tanpa ada yang mampu mengalahkan. Entah sudah berapa ratus kali bertarung dan membunuh lawan. Julukannya sangat ditakuti. Rupanya kau mengenalku, Windu Paksi, ucap Iblis Muka Seribu Kalem. Kekejian apalagi yang akan kau ciptakan, Iblis Muka Seribu tanya Kiwindo Paksi penuh hamarah. Aku hanya ingin menciptakan kerajaan sendiri. Dan aku yang menjadi rajanya. Tempat ini bagus dan terlindung. Itu sebabnya, Sukrasana mengatur sia-sia seperti itu agar aku dapat menguasai tempat ini. Lalu, ku kabari tiga kawanku ini untuk bergabung, jelas Iblis Muka Seribu Seraya menunjuk tiga kepala perampok yang telah membantunya. Tak lama lagi setelah anak buah mereka tiba, akan ku taklukan kerajaan-kerajaan lain. Aku akan menjadi maharaja. Hahaha kau benar-benar Iblis. Lalu, di mana Jayengkert Acundraka berada dia? Dia telah ku kirim ke Alembaka. Hahaha keparat. Terkutuklah kau desis kiwindo paksi geram. Ditatapnya Sukrasana tajam-tajam. Sedikit pun tidak menyangka kalau anak buahnya adik kandung Iblis Muka Seribu. Hihihi Sukrasana tertawa terkekeh-kekeh penuh kemenangan. Kurasa sudah saatnya membunuh mereka biar kami yang membunuhnya seru buah ya emas. Berekor tiga, Raja Hiu Terbang, dan Raja Kera Tenaga Raksasa hampir bersamaan. Belum habis gemak ucapan mereka, ketiga kepala perampok itu melompat menerjang Dewa Arak. Di saat-saat gawat bagi keselamatan nyawanya, Dewa Arak memanggil belalang raksasa di alam gaib. Seketika itu pula, seluruh bulu di tubuhnya bangkit ketika binatang kasat mata itu telah berada di dalam tubuhnya. Hawa yang amat dasyat berputaran di dalam pusarnya. Tanpa menunggu lebih elama, Dewa Arak menghentakan kedua tangannya. Dalam waktu sekejap Dewa Arak mampu menghentakan beberapa kali. Pemuda berambut putih keperakan itu mengirimkan jurus pukulan belalang. Wus, wus, wus. Serangkum angin pukulan dasyat berhawa panas menyambar. Tidak hanya pada tiga kepala perampok, tapi juga Jayengkert Acundra Kapalsu dan Sukrasana. Mendapat serangan yang tidak disangka-sangka, tokoh-tokoh sesat itu terkejut bukan main. Sebisa-bisanya mereka berusaha mengelak. Tapi, beres. A-a-alolong kematian terdengar saling susul, mengiringi melayangnya tubuh kelima tokoh sesat itu. Mereka tewas seketika itu juga dengan sekujir tubuh hangus terbakar. Dari mana kau tahu kalau dia Jayengkert Acundra Kapalsu? Kitanya Arya, seraya menoleh ke arah ketua perguruan macan kumbang yang berjalan di sebelahnya. Kedua orang itu telah pulih kembali seperti sedia kala. Luka-luka dalam Dewa Arak langsung sembuh begitu belalang raksasa masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan Ki Windu Paksi karena diobati Dewa Arak sebelumnya. Sekarang mereka melangkah meninggalkan tempat tinggal Jayengkertacunderaka. Di tangan Ki Windu Paksi tampak bayi Jayengkertacunderaka. Mereka berdua bercakap-cakap dengan akrab. Itu tidak aneh. Karena sebelumnya mereka telah saling memperkenalkan diri. Jayengkertacunderaka saat ini tidak mungkin berada di luar gedung. Hari ini adalah hari kematian aliahnya. Dia pasti sedang berkabung. Aku tahu betul tradisi keluarganya. Oh iya, maafkan aku, Dewa Arak. Aku telah bertindak keliru, lupakanlah, Ki, jawab Arya seraya tersenyum. Mereka terus melangkah pergi meninggalkan daerah perbukitan tenal tempat kediaman Jayengkertacunderaka. Sementara putra Jayengkertacunderaka tertidur pulas di dalam pelukan Ki Windu Paksi, kakeknya selesai. Terima kasih telah menonton!